Pukulan hitam jilid sembilan tamat Pembersihan Ion Hang menyadari bahwa tugas yang dihadapinya itu amat berat Bahwa ia harus mengalami perjuangan berat dari tokoh-tokoh yang menguasai Partai Tegak Bun Bahwa dalam pertempuran itu bakal jatuh banyak korban manusia Namun demi untuk menyelamatkan ayah dan membangun kembali Partai Tegak Bun Ia harus menghadapi kesemuanya itu dengan tabah Apa yang dibayangkan menjadi kenyataan ketika keluar dari ruang itu Ia disambut oleh serbuan tiga sosok bayangan yang melepaskan pukulan dasyat Tian Hang yang sudah mempersiapkan diri dengan kewaspadaan segera balas memukul Ketiga orang itu tersurut mundur sampai beberapa langkah Rupanya ketiga anak buah Tegak Bun itu terkejut Secepat kilat mereka menyerbu lagi dan menaburkan serangan kalang kabut Tian Hang balas menghantam Tiba-tiba ketiga orang itu taburkan senjata rahasia ke muka Tian Hang Pemuda itu marah Menampar jatuh senjata rahasia Tian Hang lepaskan ilmu pukulan hitam Tergetarlah hati ketiga orang itu demi menyaksikan kedasyatan pukulan pemuda itu Tiba-tiba Tian Hang teringat Dahulu mereka adalah anak buah ayahku Hanya karena dikuasai oleh lain orang, mereka terpaksa taat Seharusnya tak perlu kubunuh mereka Tanda petik Pikiran itu melintas cepat sekali di benak Tian Hang Segera ia menarik kembali pukulannya Ketiga orang itu pun kaget Mereka seperti hidup lagi dari neraka maut Ketiganya terlongong-longong tegak seperti patung Tahukah kau siapa aku bentak Tian Hang? Ternyata ketiga orang itu adalah rombongan tegak sikwi atau empat setan dari partai tegak Mereka tak kenal siapa Tian Hang Dengan terlongong-longong ditatapnya anak muda itu Segera Tian Hang mengeluarkan piagam tegak leng Diacungkannya ke atas Serunya, tahukah kamu apa benda ini? Melihat piagam kekuasaan partai tegak bun Serta merta ketiga tegak sikwi berlutut dan berseru dengan hikmat Piagam pimpinan partai Masakan kami tak tahu Melihat mereka masih tunduk pada tegak leng Tian Hang terkesiap Jelas bahwa mereka masih tunduk pada pimpinan Jelas bahwa mereka itu hanya melakukan perintah karena takut Aku adalah putra kokohong Dan kini aku menjabat sebagai ketua angkatan ke-9 dari partai tegak bun Seru Tian Hang Kawanan tegak sikwi terperanjat Tahukah kamu, siapa dan bagaimana ketua tegak hun sekarang ini Tian Hang berseru pula dengan garang Salah seorang dari tegak sikwi menyahut Hamba hanya tahu bahwa berpuluh tahun yang lampau seorang wanita telah merampas kedudukan ketua partai kita Tetapi bagaimana perwujudannya, sampai saat ini belum pernah hamba sekalipun melihatnya Seorang wanita Tian Hang menegas Ya, berita itu memang sesungguhnya Kawannya yang seorang menyambungi Setelah menduduki pimpinan perkumpulan tegak bun Wanita itu segera merobah markas besar menjadi neraka 19 lapis Kemudian dibentuknya pula 18 buah neraka dengan diberi nama menurut-urutannya Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula Hamba ditugaskan dalam neraka lapis kedua dan langsung menerima perintah Dan Shin Chiu Giam sekonyong-konyong orang itu menjerit ngeri lalu Terjung kau ke belakang Tian Hang terkejut tetapi secepat itu pula ia melesat keluar dan membentak Hai, Shin Chiu Giamong, kalau memang jantan jangan kau ngacir pergi Ternyata Shin Chiu Giamong telah bersembunyi di tempat gelap Ketika mendengar salah seorang anggauta Tegak Sikui membocorkan rahasia Cepat-cepat ia lepaskan senjata tajam mengarah ke tenggorokan orang itu Tetapi perbuatannya itu pun diketahui Tian Hang yang segera menghadang Shin Chiu Giamong tertawa mengejek Budak Sikko, lekas serahkan Tegak Leng Jangan ngelamun kau mau mencoba Juseru aku memang ingin mengujimu Tiba-tiba Shin Chiu Giamong melesat keluar dari tempat persembunyian Dan secepat kilat menerjang si anak muda Berhadapan dengan seorang durjana besar Tak berani Tian Hang memandang rendah Sambil menyimpan Tegak Leng ia loncat menghindar dengan sebuah gerak melayang ke udara dan menendang Sebenarnya Shin Chiu Giamong seorang tokoh yang bukan olah-olah saktinya Tetapi saat itu ia berhadapan dengan seorang musuh Berat yang memiliki ilmu pukulan hitam Tak berani ia memandang rendah Namun sampai beberapa jurus telah berlangsung Masih juga anak muda itu belum menggunakan ilmu pukulan hitam Ia heran Pikirnya, sebelum ia sempat mengeluarkan pukulan hitam Lebih baik kudahului saja Rencana itu telah ditumpahkan dalam serangan kilat Dalam beberapa kejap saja ia telah melancarkan 7-8 jurus serangan yang hebat Tian Hang terpaksa mundur beberapa langkah Memang dalam pengalaman, ia kalah dengan lawan Tetapi telinganya serempak terngiang-ngiang oleh pesan malaikat tel maut Benaknya pun melayang akan keadaan sang guru yang sedemikian mengenaskan Dan serempak dengan itu, teringatlah ia akan kesaktian ilmu pukulan hitam yang telah dipelajarinya Walaupun belum mempelajarinya secara langsung dari kitab pukulan hitam Namun pukulan yang dimilikinya sampai saat itu juga cukup memadai kedasyatannya Pada lain kejap tiba-tiba meluncurlah selarik sinar hitam ke arah Sin Chiu Giamong Beberapa puluh tahun yang lampau, Sin Chiu Giamong telah menderita kekalahan di bawah pukulan hitam dari malaikat tel maut Dan kini menghadapi pukulan hitam dari Tian Hang Belum-belum ia sudah gentar Tian Hang benci sekali kepada Sin Chiu Giamong Hendak dihancurkannya orang itu dengan sekali pukul Maka dilancarkannya ilmu pukulan hitam dalam jurus membelah langit menutup bahumi Sin Chiu Giamong tersentak bingung Dari kanan kiri ia merasa dilanda gelombang sinar hitam Tak tahu ia harus menghindar ke arah mana supaya dapat lolos Hek, pada lain kejap terdengar Sin Chiu Giamong menguat tertahan Tubuhnya terhuyung-huyung tujuh sampai delapan langkah lalu jatuh ke tanah Tian Hang ayunkan tubuh menghampiri Disangka Sin Chiu Giamong sudah mati Maka tanpa curiga apa-apa ia menunduk hendak memeriksa Sekonyong-konyong ia terkejut ketika tangan Sin Chiu Giamong bergerak menghantamnya Ternyata orang ini belum mati Sebelum jiwanya putus ia masih dapat memaksakan diri menghantam dengan ilmu pukulan hitim Tok Hia Chiang yang ganas Tian Hang terlambat mengetahui Tubuhnya terpental sampai tujuh-delapan tombak dan rubuh ke tanah Ia rasakan dadanya seperti pecah, darah bergolak keras dan pingsanlah ia tak sadarkan diri lagi Tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat Tegak Sikui terkejut dan lebih terkejut lagi ketika mengetahui yang datang itu seorang darah Siapa kau bentak Tegak Sikui? Ternyata yang datang itu ialah Hoa Ling Ling Melihat Tian Hang menggelepak di tanah Tanpa menghiraukan teguran Tegak Sikui Nona itu segera menubruk Tian Hang Kosau hiap Tian Hang Tian Hang serunya memanggil Tetapi sampai sekian jenak ia memanggil Tak mendengar jawaban suatu apa Mengapa ia terluka begini parah pada lain saat ia mengangkat kepala dan menegur Tegak Sikui? Chiang Bun Jin terkena pukulan hitim Tok Hia Chiang dari Sin Chiu Giamong Sahut salah seorang Tegak Sikui Melihat tubuh Sin Chiu Giamong menggelep tak tak bernyawa di tanah Tahulah Hoa Ling Ling apa yang telah terjadi Tetapi ia heran mengapa Tian Hang sampai terkena pukulan hitim Tok Hia Chiang Setelah merenung beberapa saat dipondongnya tubuh Tian Hang Katanya kepada Tegak Sikui Bawa aku keluar dari neraka lapis kedua ini Kau hendak membawa Chiang Bun Jin seru salah seorang Tegak Sikui Eh, apakah dia Chiang Hun Jin kalian balas Ling Ling dengan heran? Chiang Bun Jin berarti ketua Benar, Chiang Bun JLN yang ke-9 dari Tegak Bun Hoa Ling Ling mengangguk Akanku usahakan untuk menolongnya Tegak Sikui merenung sejenak lalu membawa Nona itu dari neraka lapis kedua Uruslah baik-baik neraka lapis kedua Nanti pada suatu hari Chiang Bun Jin kalian pasti datang mencari kalian Kata Hoa Ling Ling Tegak Sikui yang tinggal dua orang itu pun segera memberi hormat dan undurkan diri Sebenarnya tak tahu Hoa Ling Ling bagaimana cara menolong pemuda yang tampaknya seperti tidur itu Dipondongnya Tian Hang, dibawa lari menyongsong angin malam Tak tahu kemana hendak dituju Beberapa saat kemudian, ia berhenti Air matanya bercucuran menetes ke tubuh Tian Hang Tian Hang hendak membalaskan sakit tapi kematian ayah Sinona, Hoa Ling Ling Untuk itu ia pun harus berdaya upaya untuk menolong Tian Hang Ia harus mencari obat untuk menyembuhkan pemuda itu Melihat pemuda itu masih belum sadar, makin bingunglah hati Hoa Ling Ling Diletakannya tubuh anak muda itu di bawah sebuah pohon yang rindang Tiba-tiba sesosok bayangan melesat tiba Suhu sering tak menjeritlah Hoa Ling Ling dengan girang Ternyata yang datang itu adalah Kang Ou Joli atau wanita jelek dalam dunia persilatan Leng Ji, apakah dia terluka seru Kang Ou Joli ketika melihat Tian Hang pingsan? Ling Ling mengiakan Mengapa? Terkena pukulan Hit Im Tok Hia Chiang dari Sin Chiu Giamong Amboi teriak Kang Ou Joli dengan terkejut Melihat itu Bingunglah Ling Ling dibuatnya, apakah Hit Im Tok Hia Chiang? Tidak ada obatnya lagi? Dengan wajah gelap, Kang Ou Joli gelengkan kepala Isyarat itu bagaikan sebuah halilintar menyamar kepala Hoa Ling Ling Hatinya remuk redam Di peluknya tubuh Tian Hang dan menangislah darah itu tersedus dan seperti ditinggal orang tuanya Kang Ou Joli menghela nafas Ah, kasian anak itu Hanya beberapa patah kata yang diucapkan Wanita itu lalu duduk merenung Pikirannya bekerja mencari jalan untuk menolong Tian Hang Angin pegunungan menderu-deru mengantar tangis Ling Ling yang menyayu hati Laksana irama seruling merintih-rintih tinggi rendah membawa kesedihan ke lana terhampar Tiba-tiba Kang Ou Joli memekik kegirangan Suhu, mengapa kau bergirang? Dengan berseritawa, Kang Ou Joli menyahut Ada jalan untuk menolong Kosau Hiap mendengar itu Sinona melonjak kegirangan Disambarnya tangan Kang Ou Joli Suhu, bagaimanakah mengobati racun di tubuh Kosau Hiap serunya dengan tegang? Kang Ou Joli tersenyum simpul melihat tingkah muridnya Ling Ji, mengapa kau begitu memperhatikan dirinya? Ia balas Bertanya Darah itu menggigit bibir Ah, Suhu, kau Kang Ou Joli tertawa gelak-gelak Kau harus menyahut sejujur-jujurnya kepada Suhumu Oh-oh-oh-oh-oh Perubahan Suhu, apakah obatnya untuk menolong dia si darah cepat alihkan pembicaraan? Mengapa Suhu menanyakan hal yang tiada sangkut pautnya dengan usaha menolongnya? Kata Kang Ou Joli dengan nada bersungguh Ling Ji, bukankah kau mencintainya? Syukurlah Hoa Ling Ling itu seorang darah persilatan yang berpikiran lapang Sekalipun begitu tak urung sifat keperawanannya masih melekat juga Ia tersipu-sipu merah mendapat pertanyaan semacam itu Melihat wajah muridnya kemerah-merahan Tahulah Kang Ou Joli bahwa gadis itu memendam sesuatu perasaan kepada Qian Hong Jawablah pertanyaan itu dulu Masih ia sengaja menggoda muridnya Suhu Hoa Ling Ling melengking Orang setengah mati kuatirnya Mengapa Suhu masih sempat berolok-olok? Baik, baik Akhirnya Kang Ou Joli mulai beralih nada Suhu bertanya seng murid tak mau menjawab Kelak kalau memadukan apa-apa Jangan kau minta pertolongan suhumu sejenak Kang Ou Joli berganti nada serius Obat sih ada tetapi sukarnya bukan buatan Dengan mantap Ling Ling menyambut Asal ada kemungkinan ditolong Betapapun sukarnya, aku bersedia untuk mencarinya Kang Ou Joli mengangguk Pernahkah kau mendengar cerita orang tentang Giok Chu Bak Kim? Ling Ling terkejut sekali Serunya, Giok Chu dapat memunahkan racun Tetapi Bak Kim merupakan benda yang paling meracun di dunia Kabarnya kedua benda itu sudah disembunyikan si hantu mayat di dalam sebuah makam rahasia Untuk mencarinya, memang harus berani menempuh jalan yang nganas sekali Giok Chu artinya mutiara Giok Dan Bak Kim ialah emas hitam Karena itu ku katakan suatu pekerjaan yang luar biasa Sukarnya kata Kang Ou Joli Suhu, benarkah Giok Chu itu dapat menyembuhkan segala macam racun masih Ling Ling menegas? Masakan aku membohongimu, sahut Kang Ou Joli Murid bersumpah tentu dapat memperoleh mustika Giok Chu itu tiba-tiba Ling Ling melantang Tetapi muridku, kata Kang Ou Joli Benda itu milik hantu mayat durjana besar dalam masa ini Apalagi tempatnya ditaruh di suatu makam rahasia yang penuh dengan alat-alat rahasia Mungkin sukar memperolehnya Mungkin kau tak dapat keluar dari Tanpa menunggu Seng Suhu berkata habis Tiba-tiba Ling Ling memutus dengan ada tegas Sekalipun tubuhku hancur lebur Demi untuk menolongnya, aku rela mengorbankan jiwa ragaku Apalagi dia telah menolong aku membalaskan sakit hati ayahku Aku harus membalas budinya Di luar dugaan Kang Ou Joli berseru girang Karena teguh sekali niatmu, Suhu pun akan membantumu Dengan haru terima kasih yang tak terhingga Ling Ling mendekap kaki Seng Suhu Kemudian ia memondong tubuh Cian Hang lagi Keduanya segera berangkat menuju ke makam rahasia itu Selama dalam perjalanan itu mereka mendengar banyak sekali cerita-cerita yang menggemparkan Pertama, gerombolan duljana yang digelari sebagai Liok Lim Sip Tiu Atau Sepuluh Momok Rimba Persilatan, Dunia Penyamun Dalam waktu semalam saja telah menjadi mayat berserakan di lereng gunung Losan Kematian mereka itu disebabkan terkena racun yang amat berbisa Kedua, benggolan dari Lok Yang yang digelari sebagai Lok Yang Cilong Atau Serigala dari wilayah Lok Yang, kedapatan mati di luar kota Lok Yang Kematiannya pun serupa dengan gerombolan Liok Lim Sip Tiu, yang ini kena racun Ketiga, murid murtad dari gereja Sio Lim Si yang bernama Satsing Tauto Padri Satsing, mendadak mati terkena racun dan mayatnya dilempar di hutan Ketiga peristiwa berdarah itu, walaupun yang menjadi korban golongan penjahat-penjahat besar yang kematiannya menjadikan Kegembiraan rakyat jelata, namun kera kematian yang mereka derita itu benar-benar menggelisahkan Kedua belas orang itu mati karena sebab yang sama yakni terkena racun yang luar biasa ganasnya Tetapi racun apakah itu? Tak seorang pun yang mengetahui namanya Maka berhamburan desas-desus yang berliputkan keseraman Suatu teka teki yang berhawa kabut rahasia, kegelisahan dan keseraman Tiap-tiap orang persilatan sejak itu tak dapat tidur tenteram Tiap malam mereka selalu dilalang bayang-bayang akan menerima kematian seperti kedua belas orang itu Juga tak terluput Kang Owu Joli dan Hoa Ling Ling Mereka pun terkejut cemas mendengar cerita itu Sambil berjalan memondong tubuh Cian Hong, bertanyalah Ling Ling kepada gurunya, Su Hu Menilik naga-naganya, pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan oleh seorang aneh Kang Owu Joli mengangguk-angguk Anehnya, tak seorang pun mengetahui racun apakah yang digunakan oleh pembunuh itu untuk mengganas korban-korbannya Menilik kesaktian para korban-korban itu, jelas bahwa racun biasa tentu tak mampu membunuh mereka Jelas bahwa pembunuh itu tentulah seorang tokoh yang luar biasa saktinya Dan dalam dunia persilatan tak banyaklah jumlahnya tokoh-tokoh semacam itu Benar, memang tokoh-tokoh yang tak becus tentu tak mungkin mampu melakukan hal itu Mungkin berhadapan muka saja, tentu sudah runtuhnya linya, kata Kang Owu Joli Lalu kira-kira siapakah tokoh sakti yang melakukan peracunan itu tanya Ling Ling Kang Owu Joli diam renung Sampai beberapa lama baru berkata lagi, yang memiliki kepandayan untuk meracun orang tentu saja tak sedikit jumlahnya Tetapi rasanya tiada seorang pun yang mampu melakukan peracunan itu terhadap kedua belas tokoh-tokoh termasyur itu Ling Ling kecewa Saat itu mereka tiba di sebuah jalan lembah yang terletak di tengah dua lereng gunung Lembah penuh dengan hutan lebat yang menjulang ke langit Tiba-tiba Ling Ling melirik kepada gurunya dan bertanya Suhu, kalau dewasa itu tak terdapat tokoh-tokoh sesakti itu, baiklah kita berpaling jauh ke masa yang lampau Tiga tahun yang lalu atau tujuh tahun, sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun yang lalu Masa kan tak ada tokoh semacam itu Kang Owu Joli seperti orang disadarkan Setelah merenung berapa jenak, tiba-tiba ia berteriak kaget Ah, kini tiba-tiba aku teringat akan seseorang Siapa? Orang itu, pada belasan tahun yang lalu telah mengegerkan dunia persilatan Jangankan tokoh-tokoh ukuran Ling Ling Sip Tiu, sekalipun tokoh Durjana Gong Hang It Siu, si angin puyuh Yang mengepalai dunia penyamun dari tiga belas wilayah, orang itu pun mampu membunuhnya Siapa dia? Suhu Hoa Ling Ling makin diburu nafsu Kang Owu Joli balas bertanya, bukankah aku pernah menceritakan padamu tentang sepasang tokoh yang disebut Heksim Songkot? Suhu maksudkan Heksim Tok Ong Ling Ling cepat menyanggapi Ya, belasan tahun yang lalu Heksim Tok Ong dan Heksim Hoa Tu digelari sebagai Heksim Songkot Membunuh orang seperti Membunuh lalat Memiliki kepandayan yang sakti tiada tandingan Terutama racun yang dimiliki Heksim Tok Ong itu, benar-benar luar biasa ganasnya Heksim Tok Ong artinya Raja Racun Sehati Hitam Heksim Hoa Tu artinya paderi hati hitam dan Heksim Songkot berarti sepasang durjana berhati hitam Padri Heksim Hoa Tu itu juga mempunyai ilmu pengobatan yang luar biasa Tetapi karena keduanya jahat maka digelari sebagai Heksim Hanya Heksim Tok Ong yang mampu menjelaskan peristiwa pembunuhan itu kata Ling Ling Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh dua buah jeritan ngeri yang timbul dari dalam lembah Kang Ong Joli dan Ling Ling terkesiap kaget Cepat-cepat mereka lari menghampiri Berkat kepandayan yang hebat, dalam beberapa kejap saja mereka pun sudah menyusup ke dalam hutan Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh dua sosok tubuh yang terhampar di tanah Dan secepat itu pula mereka melihat secercah bayangan orang melesat lenyap Kang Ong Joli banting-banting kaki Ah, si pembunuh dapat melarikan diri Ling Ling kaget, rupanya orang itu seperti seorang wanita Ilmunya lari jauh lebih sakti dari kita Kang Ong Joli juga mengetahui betapa sakti kepandayan orang itu Tahu pula bahwa pengawakan orang itu memang mirip seorang wanita Dan apabila dugaannya tak salah, wanita itu bahkan masih muda Sekonyong-konyong Ling Ling berteriak kaget Kang Ong Joli melirik muridnya Ling LNG menunjuk ke arah kedua mayat di tanah Serunya, apakah dia bukan Gong Hang It Siu? Ketika memandang ke arah korban, wajah Kang Ong Joli berubah seketika Saking kagetnya ia tersurut dua langkah dan beberapa saat kemudian baru dapat membuka mulut Benar, orang itu memang Gong Hang It Siu Ia beralih Memandang ke mayat yang lainnya Kejutnya tak berkurang, serunya, air Inilah tokoh Tianteko Kiam dari golongan putih Keduanya dari aliran lain tetapi mengapa mati bersama di tempat yang sama? Dan sebab kematian mereka pun karena Titik ia berhenti Sejenak Matanya tak berkedip memandang ke arah kedua mayat Kulit mereka mulai berubah hitam dan cepat sekali seluruh tubuhnya menjadi hitam semua Ling Ling berubah wajahnya, ah, benar-benar terkena racun ganas Lagi-lagi korban racun seru Kang Ong Joli Rasanya pembunuhan Gong Hang It Siu dengan Tianteko Kiam ini ada hubungannya dengan peristiwa ketiga pembunuhan yang menggemparkan itu Seru Ling Ling Dan kemungkinan besar pembunuhnya dilakukan oleh satu orang Kang Ong Joli menambahkan Jelas bahwa Gong Hang It Siu dan Tianteko Kiam mati dibunuh dengan racun oleh seorang darah misterius Apakah ketiga peristiwa pembunuhan yang menggemparkan itu juga dilakukan oleh gadis misterius itu? Apakah racun yang digunakan untuk pembunuhan itu? Kang Ong Joli menghampiri dan memeriksa keadaan kedua mayat itu dengan seksama Selain kulit mereka berubah kuning-kuning hitam, tak terdapat lain luka lagi, sampai setengah jam lamanya memeriksa, Kang Ong Joli tetap tak dapat menemukan tanda-tanda lainnya Benar-benar pembunuhan yang ganas dan misterius Tokoh persilatan yang mahir dalam ilmu racun hanyalah Heksim Tok Ong Dan tak seorang pembunuh yang dapat lolos dari pemeriksaanku kecuali dia seru Kang Ong Joli Tetapi anehnya pembunuh itu seorang gadis, kata Ling Ling Kang Ong Joli termenung liam Berapa saat kemudian dia berseru, ah, kemungkinan pembunuh itu murid dari Heksim Tok Ong Ling Ling Mengiakan kemungkinan itu memang bisa, tetapi apakah latar belakang pembunuhan itu? Kata Ling Ling lebih lanjut, bukankah tokoh-tokoh yang dibunuh itu kebanyakan dari golongan hitam? Dan bukankah Heksim Tok Ong sendiri juga tokoh golongan jahat? Mengapa ia memerintahkan muridnya membunuh-bunuhi sesama alirannya? Kang Ong Joli tak dapat menjawab pertanyaan muridnya Memang pembunuhan-pembunuhan itu merupakan teka-teki yang pelik Kang Ong Joli sendiri pun pusing memikirkan Tetapi yang menjadi korban adalah tokoh-tokoh jahat Sekalipun pembunuhan itu dilakukan secara ganas Orang pun tak mau mumet-mumet memikirkan kata Ling Ling, yang penting Kita harus segera masuk ke dalam gua rahasia itu untuk menolong pemuda ini Ya, ya, ku tahu isi hatimu Kau hanya memikirkan nasib pemuda ini saja, sahut gurunya Suhu Kang Ong Joli tertawa gelak-gelak Tak usah menyangkal, memang kau telah terlelap hatimu oleh Ko Chian Hong Menunjuk pada kedua korban yang menggeletak di tanah Kang Ong Joli berkata lebih lanjut Walaupun semasa hidupnya mereka itu termasuk manusia-manusia jahat Yang berlumuran dosa, tetapi Orang yang sudah mati tak boleh dimaki-maki Kita kubur sebaik-baiknya agar jangan mayat mereka dimakan binatang buas Ini termasuk tindakan yang baik Demikian mayat Gong Hang It Su dan Tian Te Kou Kiam segera dikubur selayaknya Pekerjaan itu hampir makan waktu setengah hari Saat itu hari sudah mulai maghrib Kabut malam mulai menebar Setelah melakukan perjalanan selama tiga hari Akhirnya tibalah guru dan murid itu di sebuah makam Aneh tiba-tiba Kang Ong Joli berseru Apanya yang aneh? Suhu tanya Ling Ling Rumput-rumput yang tumbuh di sekeliling halaman makam Tumbuh meliar bercampur semak-semak Arca-arca yang menghias Makam itu pun hancur lebur berserakan Tak sebuah arca pun yang masih utuh Sepintas pandang, makam itu memberi kesan sebagai sebuah makam yang tak terurus Menunjuk pada arca-arca yang berhamburan di tanah Berkatalah Kang Ong Joli Cobalah kau perhatikan keadaan di sini Jauh sekali bedanya dengan waktu aku datang sepuluh tahun yang lalu Masih Ling Ling tak mengerti, serunya, apakah suhu maksudkan arca-arca yang morak-marik itu? Kuburan yang berada di tempat belantara begini, tentu saja tiada orang yang mengurus Kang Ong Joli gelengkan kepala Kau tak menangkap maksudku Hantu mayat itu adalah seseorang durjana besar dalam masa ini Selain kepandainya yang sakti juga pandai sekali dalam ilmu bangunan Tak mungkin gak akan membiarkan arca-arca penghias makam ini berserakan tak keruan Kang Ong Joli sejenak memandang ke sekeliling dan kembali ia menghela nafas panjang Makam ini telah mengalami kerusakan hebat serunya Tetapi Ling Ling yang rupanya lebih mementingkan menolong Cian Hong Berseru, suhu, baiklah kita lekas-lekas mencari hantu mayat untuk meminta mustika gyokcu Tanda petik Huh, budak perempuan yang hanya mementingkan dia saja Bentak Kang Ong Joli dengan pura-pura marah Ia tahu memang darah yang sedang dilanda asmara itu tentulah hanya terbayang-bayang pada seng kekasih saja Kang Ong Joli melesat ke muka sebuah arca yang tinggi besar Setelah beberapa kali lepaskan pukulan barulah arca itu bergeser Dan terbukalah sebuah liang terowongan Ling Ji, mari kita masuk terowongan ini Serunya kepada Ling Ling Dia Ling Ling memandang ke arah Cian Hong Sengaja Kang Ong Joli mendengus Hektometer di dalam makam ini penuh dengan alat-alat rahasia yang berbahaya Untuk sementara waktu, lebih baik tinggalkan dia di luar Hoa Ling Ling seperti segan namun ia tak berani membangkang perintah gurunya Ia diam saja di tempatnya Kang Ong Joli tertawa, kau tak tega Masih mau membantah mendengar olok-olok gurunya Melengkinglah Ling Ling Sudahlah, sudahlah, suhu Melihat kebandelan muridnya yang tak mau melepaskan Cian Hong Akhirnya Kang Ong Joli pun mengalah Baik, panggulah dia baik-baik dan ikutlah di belakangku Segera Kang Ong Joli mendahului masuk ke dalam terowongan dan memanggil muridnya supaya lekas mengikutinya Dengan hati-hati Ling Ling pun segera ikut masuk Ternyata terowongan itu cukup lebar tetapi gelap sekali Dengan penuh kewas padaan Ling Ling mengikuti di belakang gurunya Tiba-tiba ketika membiluk sebuah tikungan, Kak Ong Joli berhenti Awas, di sini terdapat perkakas rahasia serunya Dengan penuh perhatian ia memeriksa tembok sebelah kanan Tiba-tiba ia menampar Terdengar bunyi menggelegar keras tetapi tak terdapat reaksi apa-apa lagi Hai, perkakas rahasia di sini sudah lenyap serunya kaget Bagus, kita dapat menghemat waktu, seru Ling Ling Di luar dugaan Kang Ong Joli gelengkan kepala ujarnya Tidak, hal ini benar-benar luar biasa Di luar makam arca-arca berserahkan tak karuhan Dan kini di dalam makam perkakas-perkakas rahasia tak jalan semua Kemungkinan besar hantu mayat tentu tertimpa bencana Ah, bakim itu, ia hentikan ucapannya karena khawatir membuat Ling Ling putus asa Lewat beberapa jenak kemudian, Kang Ong Joli berkata pula Mari kita teruskan ke dalam Kang Ong Joli teruskan langkahnya menyusup ke dalam Ling Ling tahu bahwa keadaan dalam makam tidak sewajarnya Tentu terjadi sesuatu yang tak diinginkan Dengan hati-hati sekali ia segera mengikuti di belakang gurunya Apa yang diduga Kang Ong Joli memang benar Bukan saja semua perkakas rahasia dalam makam Iiu hancur berantakan Tetapi Mustika Gyokcu dan Bakim pun telah dirampas suarang Tanpa banyak jerih payah, Kang Ong Joli dan Ling Ling tiba di bagian yang paling dalam dari makam Tiba-tiba terdengar suara orang merintih-rintih dengan nada yang lemah Kang Ong Joli terkesiap kaget Selaka serunya Cepat ia melesat dan mendorong sebuah pintu blesi Ah, tanda petik Pembunuh misterius Ling Ling terkejut Buru-buru ia menghampiri gurunya dan bertanya Suhu, apa yang terjadi? Tetapi rupanya Kang Ong Joli tak menghiraukan seruan muridnya Tanpa berpaling ke belakang, ia melangkah maju Kau, kau, kau terluka parah serunya kepada seseorang Ling Ling yang berada di ambang pintu Melihat seorang tua berambut panjang tengah menggeletak di sebuah ranjang batu Orang tua itu sedang meregang jiwa Melihat kedatangan orang, orang tua itu tampak bersemangat Mulutnya bergerak-gerak hendak berkata tetapi tak dapat mengucap apa-apa Ia menghela nafas kecil Mete melengak terbuka untuk memandang wajah Kang Ong Joli Kang Ong Joli tahu bahwa orang itu sedang menderita luka parah Buru-buru ia ulurkan tangan menjamah jalan darah Yang gan hiat di tubuh orang itu agar tubuhnya hangat Beberapa saat kemudian tampak wajah orang tua itu kemerah-merahan Dan napasnya pun tak terengah-engah lagi Berapa saat lagi barulah kedengaran orang tua itu berkata dengan suara lemah Sudah setengah bulan, setengah bulan, baru dengan susah payah Dapat bertebu padamu wajah orang tua itu berseri-seri kegirangan Siapakah kau tanyanya? Aku orang Shitoan, Toan Buyan Orang persilatan menggelariku sebagai Kang Ong Joli sahut Kang Ong Joli dengan pelahan Orang tua berambut panjang itu tertawa Apa keperluanmu datang kemari? Ada suatu hal yang hendak kumintakan pertolonganmu Orang tua itu agak terkesiap Serunya, hendak minta tolong apa kepadaku? Dengan setengah berbisik Kang Ong Joli berkata Hendak mohon pinjam mustikamu Giyokcu Orang tua berambut panjang terbeliak mendengar permintaan orang Rupanya ia tak menduga bakal menerima permintaan semacam itu Ia menghela nafas Ah, sungguh tak terduga-duga Kini Kang Ong Joli lah yang terkesiap Baru ia hendak minta keterangan Orang tua berambut panjang itu sudah mendahului Untuk apa kau hendak pinjam Giyokcu? Menolong orang-menolong orang? Kang Ong Joli berpaling ke arah Oa Lingling Lalu berkata, Ko Tian Hong Orang tua berambut panjang itu tersentak kaget Sepasang matanya mementang lebar-lebar memancarkan sinar kemarahan Apa? Ko Suti teriaknya dengan geram Ah, gadis buta itu memang menjengkelkan Jika bukan karena dia tak nanti aku Sampai terluka oleh si baju kelabu Tiba-tiba ia berganti nada Dimanakah kau Suti sekarang? Kang Ong Joli tak menduga sama sekali bahwa Cian Hong ternyata Suti Murid keponakan Dari orang tua berambut panjang atau hantu mayat Simu Diam-diam ia girang Pikirnya, ah, usahanya kita tentu takkan sia-sia Buru-buru Kang Ong Joli berpaling menyuruh muridnya meletakkan Cian Hong di hadapan hantu mayat Anak itu sudah di hadapanmu Katanya kepada hantu mayat Orang tua berambut panjang bertanya Apakah dia terkena racun Pak Kim? Kang Ong Joli menggeleng Bukan Bukan Habis terkena racun apa tanya hantu mayat Pukulan hitim tok hiat cian dari sincuit kiam Tiba-tiba wajah hantu mayat berubah Tanyanya, sudah berapa hari? Tujuh hari, sahut Kang Ong Joli Mendengar itu hantu mayat terpukau Lama baru ia berkata lagi dengan nada lemas Tujuh hari, tujuh hari, ah tiada harapan Ditolong lagi Gemetar tubuh Ling-ling mendengar keterangan itu Matanya bercucuran air mata Tiba-tiba Kang Ong Joli membentak Bohong Siapa tak kenal kesaktian mustika giwak cu? Racun apakah yang tak mungkin disembuhkan mustika itu? Terang kau tak mau memberi pertolongan Percuma kau mengaku jadi paman guru pemuda itu Sahut hantu mayat dengan nada rawan Ah, kau hanya tahu satu tapi tak tahu yang lain Kang Ong Joli menatap orang tua berambut panjang itu dengan tajam Memang racun pukulan hitim tok hiyachi yang atau racun bakim dapat disembuhkan oleh mustika giwak cu Tetapi sayang waktunya sudah terlambat sekali Andai kata baru berselang tiga hari, tentu akan ku tolong sekuat-kuatnya Tetapi sudah tujuh hari, ya tujuh hari, ia menghela nafas putus asa, aku tak berdaya menolongnya lagi Tetapi Kang Ong Joli tak menghiraukan ujarnya, aku tak menyuruhmu mati-matian menolongnya Cukup kau pinjamkan mustika itu padaku Ah, hantu mayat kembali menghela nafas Sudah tiga bulan yang lalu mustika itu lenyap dari tanganku Sekali lagi ia menghela nafas Juga bakim telah dibawanya lari Ah, benar-benar menjengkelkan sekali Giyok cu dan bakim hilang teriak Kang Ong Joli dengan terkejut Benar, direbut oleh seorang gadis buta, dan kau juga dilukainya? Tidak Lalu mengapa kau terluka begini para hantu mayat menghela nafas rawan? Pada setengah bulan yang lalu tiba-tiba muncul seorang baju kebuah berkerudung muka Pada saat aku tengah melakukan semedi, dia memukul jalan darahku Mungkin aku tak dapat bertahan hidup lama Tanya Kang Ong Joli, siapakah si baju kebuah yang berkerudung muka itu? Dia tak menyebutkan namanya Dan aku pun tak dapat menduga siapakah dia sahut hantu mayat Tiba-tiba Kang Ong Joli teringat bahwa pada tiga bulan terakhir ini telah terjadi tiga macam peristiwa pembunuhan yang menggemparkan Pula tentang penyaksiannya atas pembunuhan tokoh Gong Hang It Si dan Tian Te Kho Kiam yang mati terkena racun Bagaimanakah keadaan orang yang terkena racun? Bak Kim tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan Kata hantu mayat, dalam sekejap metu, tubuhnya berubah hitam dan putuslah jiwanya Hai, benar dia sekonyong-konyong Kang Ong Joli memekik Dia hantu mayat tercengang, serunya, siapa segera? Kang Ong Joli menceritakan tentang keempat peristiwa Pembunuhan yang didengarnya dalam perjalanan itu Tiba-tiba mulut hantu mayat menyungging senyuman, serunya, bagus, bagus Dosanya mencuri mustikaku dapat kumaafkan Eh, siapakah pencuri itu Kang Ong Joli balas pertanyaan Telah ku katakan tadi, dia seorang gadis buta, sahut hantu Mayat Namanya Dia tak meninggalkan nama Hanya menyebutkan bahwa ada orang yang memberinya gelaran sebagai giyokloset Selama berkecimpung 20 tahun dalam dunia persilatan Tak pernah Kang Ong Joli mendengar tentang tokoh persilatan yang bergelar giyokloset Giyokloset buru-buru ia menegas Hektometer Saat itu Hoa Ling Ling sudah berhenti menangis Ia mengusap pelapuk matanya dengan ujung baju Mendengar percakapan hantu mayat Ia berdebar-debar Sebentar sedih sebentar girang Memang belum lama ia terjun dalam dunia persilatan Pernah juga ia mendengar tentang tokoh giyokloset Tetapi sampai saat itu belumlah ia pernah bertemu dengan tokoh itu Menilik sepak terjangnya membunuh-bunuhi tokoh-tokoh durjana Terang giyokloset itu tentu memiliki kepandaian sakti Untuk mencari jejaknya tentu sukar sekali Ling Ling hanya memikirkan keselamatan Qian Hong Tak peduli kesukaran apapun Ia sanggup menempuhnya Segera ia mengajak Seng Suhu Suhu, aku hendak mencarinya untuk meminjam mustika giyokcu Dia bagaikan angin yang meniup Kemana kah kau hendak mencarinya Damprat Keng Ogu Joli Namun Ling Ling tetap pantang mundur Serunya, Suhu, harap tunggu di sini Biarlah ku cari dulu giyokcu untuk menolong kosau hiap Tanpa menunggu perkenan Seng Suhu, darah itu segera melesat pergi Terpaksa Keng Ogu Joli mengikuti jejak muridnya yang keras kepala itu Hai, Ling Ji segera ia hendak melesat menyusul Tetapi sekonyong-konyong hantu mayat mencegahnya Kau, tunggu dulu walaupun suaranya lemah tetapi penuh dengan kewibawaan Keng Ogu Joli terpaksa kembali dan menghampiri keranjang hantu mayat Biarkan dia pergi kata hantu mayat dengan pelahan Keng Ogu Joli menganggap pernyataan hantu mayat itu benar Ia setuju Sebelum menutup mata, aku hendak meninggalkan pesan kepadamu Kata hantu mayat setengah berbisik Keng Ogu Joli menghiburnya Kau takkan mati Tidak sahut hantu mayat Lukaku parah sekali Rupanya orang baju kebuah itu mempunyai dendam permusuhan besar kepadaku Dia sudah melepaskan pukulan maut Kejam sekali seru Keng Ogu Joli Hantu mayat terengah-engah Kuharap kau dapat menolongi aku untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang berkerudung baju kebuah itu Ambillah kepala dan hati orang itu dan sembahyangkanlah di depan makamku nanti Aku, baru dapat, menghimpaskan, dendam, hatiku dikala mengucapkan kata-katanya yang terakhir Kepala hantu mayat meneliku terkulai dan putuslah napasnya Melihat hantu mayat meninggal begitu menyedihkan, bercucuranlah air mata Keng Ogu Joli Beberapa jenak kemudian, ia berkemak kemik mengucapkan janji Ya, tentu akan kulaksanakan pesanmu Harap kau mengasuh di alam baka dengan tenang Setelah beberapa saat berdoa, ia mengalihkan perhatiannya kepada Cian Hong Anak muda itu masih tak sadarkan diri Hektometer, aku harus menunggu sampai Ling Ling kembali membawa mustika itu baru dapat menolong anak muda ini Pikirnya, saat itu di dalam makam hanya terdapat tiga insan Keng Ogu Joli, Cian Hong yang masih pingsan dan hantu mayat yang sudah menjadi mayat Keng Ogu Joli menjaga mereka Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Hoa Ling Ling yang hendak memburu jejak Giyok Loset Sekeluarnya dari makam, ia bingung tak karuhan Kemana kah ia harus sayunkan langkah memburu jejak Giyok Loset? Ah! Namun gadis yang berhati keras itu pantang mundur Setelah menetapkan pikirannya segera ia lari menuju ke timur Tak berapa lama tibalah ia di sebuah kota kecil Saat itu hari sudah petang Lampu-lampau mulai dipasang Ia menuju ke sebuah rumah penginapan yang memakai nama Sim An Tetapi bukan main kecewanya ketika melangkah ke pintu penginapan Ia mendapat sambutan dingin dari jongos yang menghadang di ambang pintu Maaf Nona kamar sudah penuh semua Silahkan mencari lain penginapan Kata jongos itu Walaupun mendongkol tetapi terpaksa ling-ling mencari ke lain tempat Tetapi di rumah penginapan kedua ia pun mendapat sambutan serupa Kamar sudah penuh semua Heran, mengapa penginapan-penginapan penuh semua Diam-diam ia membatin Masih ia mencoba ke lain penginapan Tetapi pada rumah penginapan ketiga, keempat dan seterusnya Selalu ia mendapat keterangan kamar penuh Ia melangkah menyusur jalan dan tibalah di sebuah penginapan yang memakai nama Lempak Ia bersangsi jangan-jangan ia akan ditolak lagi Namun dicobanya juga Baru melangkah ke muka pintu Benar juga si jongos sudah menghadang di pintu Maaf, Nona Kamar sudah penuh Kali ini Ling-ling benar-benar marah Bentaknya, ngaco ia terus melangkah masuk Jongos buru-buru melesat menghadang harap Nona Oka cari lain penginapan saja Aku menginap di sini tentu membayar Mengapa kau merintangi? Bohong kau, kamar-kamar masih ada yang kosong bentak ling-ing Karena tak dapat menghalangi Jongos itu merengek-rengek meminta-minta Harap Nona suka memberi ampun padaku Tolonglah Nona Tanda petik Sebenarnya jika jongos itu bersikap kurang ajar Ling-ling hendak memberinya pengajaran Tetapi demi melihat sikap orang yang meminta kesehan Ling-ling bersangsi Memberi ampun? Beritahukan apa sebenarnya serunya Dengan nada tersekat-sekat Jongos menerangkan Karena pada waktu akhir-akhir ini di kota ini terjadi beberapa peristiwa berdarah Dan yang menjadi korban adalah orang-orang persilatan Agar jangan sampai terlibat kesulitan Maka pemilik penginapan memerintah Supaya menolak orang persilatan yang hendak menginap di sini Diam-diam Ling-ling terkejut Tanyanya pula Di mana terjadinya pembunuhan itu? Semuanya terjadi di Hotel Siman Tetapi ada yang terjadi Di Apakah terjadi di hotel ini? Tukas Ling-ling Seketika merahlah wajah si Jongos Ia mengangguk Bagaimanakah berlangsungnya pembunuhan korban-korban itu menginap di hotel Tetapi keesokan harinya Mereka sudah menjadi mayat yang tubuhnya berwarna hitam Seperti kena racun Menerangkan si Jongos Hektometer Perbuatan Giyokloset Diam-diam Ling-ling berkata dalam hati Kini mulailah ia mempersiapkan rencana untuk mencari jejak Giyokloset Ia bertanya lagi Kapankah peristiwa pembunuhan itu terjadi? Jongos garuk-garuk kepala Menyahut Kemarin tiba-tiba dari arah jalanan terdengar derap Kuda mencongklang Ling-ling berpaling Seekor kuda tegar berbulu hitam mulus muncul Ling-ling terkesiap tetapi pada lain saat ia mempunyai rencana Pikirnya, bagus Kuda hitam itu ternyata menghampiri ke hotel Siman Ling-ling segera tinggalkan hotel lempak Dari kejauhan diam-diam ia memperhatikan perawakan si penunggang kuda Seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar Kuda hitam berhenti di muka penginapan Siman Karena dihentikan secara mendadak, kuda itu meringkik keras dan kedua kaki depan melonjak ke atas Seorang tinggi besar segera menepuk bunggung kuda itu, binatang, jangan kurang ajar Jongos berlari-lari keluar Demi melihat seorang tinggi besar yang berwajah seram, cepat-cepat Jongos itu bersenyum-senyum dan memberi hormat Tuan, maaf kamar di sini sudah penuh semua, silahkan Tanda petik Belum habis ia berkata, si orang tinggi besar sudah membentaknya diserempaki dengan mengulurkan cambuknya ke udara Cuan besar sekali sudah datang kemari, tak peduli ada atau tidak ada kamar, aku harus menginap di sini Jongos itu mengkerut nyalinya Berhadapan dengan seorang tetamu yang begitu kasar, ia terpaksa mengalah Silahkan masuk Tuan katanya dengan hormat Sekali ayunkan tubuh, si tinggi besar loncat turun dari kudanya, aku menghendaki kamar yang besar dan yang indah Baik Tuan, sahut si Jongos Masih si tinggi besar itu memberi perintah lagi, mandikan kudaku dan kasih makan yang kenyang Habis berkata ia turun melangkah masuk, seakan-akan masuk ke dalam rumahnya sendiri Jongos terpaksa melakukan perintahnya Sambil menarik kendali kuda, ia mengerutu panjang lebar, jalan ke sorga tak mau sebaliknya malah masuk ke dalam neraka Hektometer, terserah Tiba-tiba telinganya ternyiang oleh sebuah suara melengking tajam Apa maksud kata-katamu itu? Saking kagetnya Jongos itu sampai melonjak Ketika berpaling, ternyata yang muncul itu ialah si Nona yang pernah ditolak menginap di situ Seketika itu pucatlah wajah si Jongos, tubuhnya gemetar Nona, Tuali Hiap, mohon kau Jawab yang benar, atau jiwamu ku cabut ya Taili Hiap, apakah hotelmu pernah terjadi pembunuhan Jongos itu? Mengicubkan Mette, sahutnya, Hektometer, yang menjadi korban adalah Seorang penjahat besar Siapakah lelaki tinggi besar yang minta menginap tadi? Kenalkah kau? Tanya Ling Ling pula Jongos itu agak gugup Dia, dia, dia Kui Kam Jin Seorang penjahat yang termasyur di daerah Kang Lam Gemar merampok dan merusak wanita Penduduk memandangnya sebagai si Momo Setiap orang tentu kenal Ling Ling mengangguk Apakah dia tidur di kamar ruang belakang yang indah itu tanyanya? Jongos mengangguk Baik, pergilah kau melakukan pekerjaanmu Akhirnya Ling Ling suruh Jongos itu berlalu Jongos pun cepat-cepat masuk Malam itu gelap Bumi seolah-olah diselimuti oleh keremangan yang pekat Hotel Siman merupakan losman yang paling besar di kota kecil itu Malam merayapi kesunyian Makin larut makin senyap Hotel Siman sunyi sekali Hanya dengkur tetamu-tetamu tidur berkumandang di tengah kesunyian Lapat-lapat terdengar kentongan di palu tiga kali Sekonyong-konyong di kamar istimewa yang terletak di bagian belakang losman itu Berkelebat sesosok bayangan Dengan gerakan seringan daun kering gugur di tanah Pendatang itu tiba di muka kamar Dari cahaya bintang remang yang meningkah wajah tetamu malam itu Jelas kalau seorang wanita Seorang nona Nona itu mengetuk daun pintu kamar tiga kali dengan perlahan-lahan dan memanggil Kui Kiam Jiyu, mengapa kau tak lekas keluar? Seruan itu segera mendapat sambutan dari penghuni kamar yang melesat keluar dari jendela Orang itu adalah si tinggi besar yang datang pada petang hari tadi Melihat orang sudah keluar, dengan suatu gerakan yang segesit burung walet Nona itu segera melesat ke dalam ruang tengah Kini keduanya saling berhadapan Si tinggi besar memandang Nona itu tajam-tajam dan beberapa jenek kemudian berseru Giyokloset, tuanmu telah lama menunggu kau Nona itu tertawa mengikik Sahutnya, malam ini aku memang hendak menyempurnakan kau Jawab Kui Kiam Jiyu si tinggi besar dengan nada syarat Selama tiga bulan ini, entah berapa banyaknya orang gagah dari dunia rimba hijau, penyamun, yang kau binasakan Sebenarnya kau mempunyai dendam apa dengan orang-orang gagah rimba hijau itu? Sahut Nona yang dipanggil Giyokloset dengan tenang Sebenarnya aku tak semata metu membunuh hanya kau merimba hijau saja Cepat Kui Kiam Jiyu menyelutuk Pada riset sing, serigala dari lo kyang Lioklim Sip Tiau yang manakah yang bukan golongan Rimba hijau Jago pedang Tiantekot Kiam bukankah juga bukan golongan penyamun tak kurang tangkasnya Giyokloset si gadis buta menyanggapi Tetapi apakah tujuanmu melakukan pembunuhan yang mengerikan itu tegur Kui Kiam Jiyu? Kau ingin tahu seru Sinona Buta? Ya, baik, agar kau jangan menjadi setan penasaran, akan ku beritahukan Kui Kiam Jiyu mendengus, hektometer, belum dapat dipastikan siapakah yang akan menjadi setan tanpa kepala malam ini Jangan banyak cakap bentak Giyokloset, jawablah, kenalkah kau pada seorang wanita yang bernama Pik Hei Chu? Serentak saat itu Kui Kiam Jiyu merasa seperti disambar petir Wajahnya merah padam seperti piting direbus Kau kenal padanya Giyokloset mengulangi pertanyaannya pula Walaupun Nona itu melantangkan pertanyaan dengan nada yang tawar tenang Tetapi dalam pendengaran Kui Kiam Jiyu seperti ayunan ujung pisau yang menggurat-gurat ulu hatinya Tubuhnya serentak menggigil keras Kau, kau, kau siapa tanyanya tersendat-sendat Giyokloset, sahut Sinona Tiba-tiba Kui Kiam Jiyu berputar diri dan loncat melarikan diri Kui Kiam Jiyu cepat sekali gerakannya tetapi ternyata Sinona buta Giyokloset lebih cepat lagi, mau lari kemana kau teriaknya Seraya melesat Tau-tau ia sudah menghadang di muka Kui Kiam Jiyu Dalam keadaan terdesak, Kui Kiam Jiyu menjadi nekat Dengan tenaga penuh ia menghantam Tetapi Nona itu hanya tertawa mengikik Sekali tangan bergerak ia gunakan dua buah jari untuk menutup lambung orang Kut Kiam Jiyu kaget sekali karena pukulan kedua tangannya itu seperti menyusup ke dalam lautan kapas Buru-buru ia hendak menarik pulang tangannya tetapi sebelum sempat, ia ratakan lambungnya sakit kesemutan Aduh ia menjerit dan rubuh ke tanah Giyoklos saat mendengus dingin Diangkatnya tubuh Kui Kiam Jiyu lalu dibawanya ke dalam kamar dan diletakkan di atas ranjang Kemudian Nona itu mengeluarkan sebuah benda yang berwarna hitam diletakkan di tubuh Kui Kiam Jiyu Berapa saat saja, tubuh Kui Kiam Jiyu berubah menjadi hitam Setelah melihat korbannya berwarna hitam, barulah Nona ini berbangkit dan menyimpan lagi benda hitam Hektometer, akan kubuat kalian menjadi setan hitam dengan racun bakim dengusnya menggeram Nadanya penuh dendam kebencian yang hebat Puas menumpahkan dendamnya, Giyoklos saat hendak berlalu Tiba-tiba ia membentak, hai, siapakah itu? Bentakan itu bersambut dengan melayangnya sesosok tubuh dari atas wuungan rumah Ah, ternyata juga seorang Nona Belum ditegur, Nona itu sudah mendahului menegur Giyoklos saat, sekalipun yang kau bunuh itu durjana-durjana yang wajib dilenyapkan Tetapi caramu melenyapkan mereka itu kelewat ganas Giyoklos saat marah, apa pedulimu siapa kau? Aku orang Shihua, nama Kulingling, sahut Nona itu Hoa Lingling, seru Giyoklos saat dengan nada keren Karena kau berani mengintai perbuatanku, tak dapat ku biarkan kau hidup Giyoklos saat menutup pancamannya dengan sebuah gerakan menyerang Tetapi Hoa Lingling yang sudah siap, cepat-cepat loncat mundur sampai beberapa tombak Serunya, eh, aku tak bermaksud berkelahi dengan kau Kau mencari aku tanya Giyoklos saat Ya, mengapa kau kenal Kuo Chian Hong? Lingling balas pertanyaan Mendengar nama Kuo Chian Hong, Giyoklos saat mendesis pelahan Hatinya bergolak keras Tak tahu ia apakah perasaan yang dikandungnya saat itu Walaupun tak dapat melihat tetapi gundung matanya berkicup-kicup bagaikan memancar getaran kasih Kenal, beberapa saat kemudian ia menjawab Gelar Giyoklos saat itu juga dia yang memberikan kepadaku Apakah maksudmu mengatakan pemuda itu kepadaku? Hoa Lingling mendesis lirih Ia merapikan rambutnya yang kusut tertiup angin malam Harap kau menolongnya katanya Menolongnya? Dia kenapa? Terkena racun pukulan Hitim Tok Hyac yang Giyoklos saat berusaha keras untuk menekan hatinya yang bergolak Jawabnya dengan tawar Tetapi aku tak mampu Kau mampu seru Lingling Aku? Tidak Pukulan Hitim Tok Hyac yang itu merupakan ilmu pukulan istimewa yang mempunyai racun ganas tersendiri bantah Giyoklos saat Kata Lingling dengan sungguh-sungguh Jika kau memang tak mampu menolongnya aku pun tak nanti perlu mencarimu Ketahuilah, asal kau mau meminjamkan mustika Giyokim milik hantu mayat Aku tentu dapat menolongnya Giyoicu dapat menolongnya Giyoklos saat menegas Hektometer Tiba-tiba Giyoklos saat kerutkan dahi Serunya, tetapi aku tak suka meminjamkan barang itu kepadamu Bermula Lingling mengira saat ketemu Giyoklos saat tentulah mudah meminjam mustika itu Ia tak mengira sama sekali bahwa Giyoklos saat ternyata menolak permintaannya Dengan begitu kau tak suka menolong Ko Chian Hang ia menegas Sebenarnya penolakan itu sudah cukup menyatakan pendirian Giyoklos saat Namun walaupun dengan harapan tipis akan memperoleh jawaban lain Tetap Lingling mengulang lagi Tenang sekali Giyoklos saat menyahut Dia bukan anak bukan kadang dengan aku Mengapa aku harus menolongnya? Setitik pun Lingling tak menyangka bahwa Giyoklos saat akan mengatakan kata-kata yang begitu getas Ia kerutkan dahi, sesama umat manusia, wajiblah tolong menolong Mengapa kau begitu getas? Belum Lingling berkata habis, Giyoklos saat sudah menukas, dunia persilatan penuh badai angin, hujan darah Setiap orang memiliki rasa mementingkan diri sendiri, coba katakan, siapakah yang benar-benarlah membantu orang dengan lulus hati Jika kau tak bersikap bersahabat dengan orang, masakan mengharap orang akan membantumu Lingling mendam peratnya dengan halus Giyoklos saat mendengus Sahutnya dengan nada dingin, kepandayan yang kumiliki suka disaingi orang Apalagi aku memiliki mustika bakim dan Giyokcu Aku tak perlu mengharap bantuan orang lagi Hektometer, tak kira hatimu begitu buruk Aku tak merugikan orang dan orang pun tak merugikan aku Aku tak suka menolong orang dan tak mengharap pertolongan orang Inilah garis hidup yang lurus Mengapa kau memaki-maki semamu sendiri? Bakim dan Giyokcu juga bukan milikmu Kau merampasnya dari tangan si pemilik hantu mayat Giyoklos Tertawa mengikik, mustika dunia harus dimiliki orang yang berjodoh Hantu mayat Orang yang tak punya kepandayan, buktinya dapatku rebut Jika kau punya kepandayan, silahkan merebut dari tanganku Perempuan hina, aku hendak meminta pelajaranmu Ling Leon tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi dan menutup kata-katanya dengan sebuah serangan Walaupun kedua matanya buta tetapi Giyokloset dapat mengetahui setiap gerak serangan dari Ling Ling Ia loncat ke belakang lalu balas memukul dengan tangan kanan Melihat jurus serangan Giyokloset istimewa sekali, getarlah hati Ling Ling Berputar tubuh ia mengadakan tiga buah serangan kilat Ia Lancarkan serangan istimewa juga Seketika tubuh Giyokloset terkurung oleh angin pukulannya Tetapi Giyokloset si darabuta itu memang sakti sekali Dengan gerakan yang luar biasa indah dan gesit Ia dapat menghalau serangan Ling Ling dan mendesaknya mundur Namun Ling Ling telah dihayati oleh dua tujuan Pertama, demi untuk menolong Qian Hang dan kedua kalinya karena marah melihat sikap Giyokloset yang tak simpati Walaupun tahu kalau kalah sakti, tetapi ia dekat merangsang musuh Giyokloset berputar, serunya, hektometer, tidak tahu diri Jika dalam tiga jurus tak dapat mengalahkan kau Giyokcu akan kuaturkan padamu dengan kedua tanganku Ling Ling Kertek Gigi, sahutnya, berani omong besar Jangan menyesal nanti Nona itu dengan dekat menyerang Dua buah serangan kilat ia lancarkan sehebat-hebatnya Giyokloset bergerak laksana bayangan Silahkan menyerang sepuas-puasmu Ia berlincahan gesit sekali dan dua buah serangan telah dihindarinya Kejut Ling Ling bukan kepalang Namun hatinya tetap teguh Dengan diiring sebuah pekikan nyaring ia lontarkan sebuah pukulan yang dirasyat Pukulan itu diisi dengan seluruh tenaga dalamnya Plak di tengah kelarutan malam yang sunyi tiba-tiba terdengar Suara tamparan keras Tau-tau Ling Ling merasa pipinya ditampar oleh sebuah tangan yang kuat Dan terhuyung-huyunglah ia mundur beberapa langkah Ia mendekap mukanya, menangis terseduh-seduh Bukan karena sakitnya di pipi Melainkan hatinya sakit, pedih dan geram sekali Karena memandang sama-sama kaum wanita Barulah ku berimu tamparan sebagai sedikit pengajaran seru Giyokloset Marah dan putus asa menyebabkan Ling Ling tak dapat bicara Giyokloset mendengus hambar Segera ia berputar tubuh hendak melesat pergi Tiba-tiba ia berpaling dan berseru Tahukah kau apa sebab aku tak mau menolong Korcian Hong? Hektometer, kau manusia berhati dingin Masakan aku tak tahu mendengar itu Giyokloset tertawa mengekeh Ling Ling berhenti menangis Serunya, apa yang kau tertawakan? Apakah kata-kataku salah? Kita adalah sesama kaum Kau tentu mengetahui perasaan hati wanita Giyokloset menengadah memandang Cakrawala Seorang gadis yang telah memberikan hatinya kepada seorang pemuda Dan cintanya itu tiada bersambut Gadis itu tentu akan mendendam kebencian Tanpa menghiraukan orang yang diajak bicara itu mengerti atau tidak Giyokloset terus melesat pergi Tetapi baru melayang keluar pagar tembok Tiba-tiba nona itu membentak keras Hai, siapa yang berani mengintai aku? Di luar losmen itu ternyata sebuah rimba kecil yang disana-sini ditumbuhi pohon-pohon besar Teguran Giyokloset itu mendapat sambutan sebuah tertawa tajam Dengan kepandainya ilmu tinghang pianwi atau mendengar angin mengenal tempat Tahulah Giyokloset bahwa di sebelah depan telah muncul seseorang Memang dugaannya tepat Beberapa langkah dihadapannya tegak seorang setengah tua dalam dandanan seperti seorang sastrawan Wajahnya mengulung senyum sinis Ia maju menghampiri lima langkah ke muka Giyokloset Hektometer, tak kira di dunia terdapat seorang yang berani menyaingi sifatku berhati hitam Giyokloset tergetar hatinya Kau berhati hitam atau putih, bukan urusanku Jangan bicara semaumu sendiri Membunuh guru, merebut kitab, melakukan pembunuhan secara ganas Masakan kau mampu menandingi kehitaman hatiku itu seru orang itu Giyokloset gemetar Apakah perbuatanku tidak sejajar dengan Hektim Jin serunya Sastrawan itu terkesiap kaget Hai, mengapa kau tahu gelaranku? Air di laut tak mencampuri air di sumur Bagaimana aku tahu kah siapa balas Giyokloset? Bukankah kau menyebut aku Hektim Jin? Kulihat sepak terjangmu serba ganas tak kenal kasihan, tidak punya peri kemanusiaan Kecuali manusia yang berhati heksim, tentulah takkan berbuat sedemikian Sastrawan itu tertawa menyeringai, tetapi hatimu pun hitam juga Masih jauh tingkatannya sahut Giyokloset Tidak sahut sastrawan itu, misalnya dalam peristiwa tadi Asal kau mau membantu tentu dapat menolong jiwa seseorang Tetapi kau menolak getas Dia tak mempunyai ikatan budi dengan aku Mengapa aku harus menologinya? Bukankah hal itu tak sesuai dengan hatiku yang hitam balas Giyokloset? Sepasang mati sastrawan itu berkilat-kilat memandang Giyokloset dengan tajam Beberapa saat kemudian ia mendengus dingin Mengapa kau mendengus tegur Giyokloset? Jawab sastrawan setengah tua dengan nada dingin Jika ditilik sepak terjangmu selama tiga bulan terakhir ini Pembunuhan-pembunuhan yang kau lakukan itu mungkin lebih ganas dari tindakanku Wajah sidara buta yang ayu tersembul kerut-kerut kemurkaan Serempak hatinya pun berkobar permusuhan Namun ia berusaha keras untuk menindas perasaannya dan berkatalah dengan tawar Tetapi mereka memang pantas menerima nasib itu Kawanan Durjana dan bangsa penjayat memang harus dibasmi Tetapi caranya membunuh mereka itu terlalu kejam sekali Apalagi kau seorang perawan darah Bagaikan lahar gunung, meletuslah kemarahan Giyokloset Bukan tidak ada sebabnya kubunuh mereka Apa? Kau mempunyai dendam dengan mereka sastrawan itu berteriak kaget Ya, merekalah yang membuat aku sengsara dan menderita kenistaan hidup Tiba-tiba darah itu merasa kelepasan umong Seketika ia diam Dendam permusuhan apa desak sastrawan Suka ku beritahukan Kalau begitu kau bukan termasuk orang yang berhati hitam Giyokloset penasaran Serunya dengan geram Masakan kau juga manusia berhati hitam? Mengapa tidak tiba-tiba sastrawan setengah tua itu menghela nafas? Katanya dengan ada penuh penyesalan Aku adalah Heksim Jin Tiatatahu Kau tak kenal? Sekonyong-konyong wajah Giyokloset mengerut lelap Bentaknya, Tiatatahu Memang sudah lama aku hendak mencarimu Mengapa mencari aku seru Heksim Jin? Singkat sekali Giyokloset menjawab Membunuhmu Heksim Jin Tiatatahu tertawa mengekeh Kau mempunyai permusuhan? Permusuhan, selamanya aku tak membunuh tanpa alasan sahut Giyokloset Kita tak saling kenal, mengapa mempunyai dendam Permusuhan? Dengan murka Giyokloset berseru Dengan menahan derita kehinaan Aku tetap bertahan hidup sampai sekarang Tujuanku tak lain hanyalah untuk membunuhmu saja Jawab Heksim Jin Tiatatahu keheranan Tak dapat kuingat permusuhan apa yang terjadi di antara kita Giyokloset berteriak nyaring, dendam sebesar bengawan Hinaan seluas telaga Kau masih tak mengerti Tak apalah Nanti kalau sudah ke akhirat Boleh kau tanyakan pada Raja Akhirat Mendengar kata-kata Sinona yang sedemikian menusuk perasaan Marahlah Heksim Jin Biasanya tanpa kenal kasihanku Bunuh-bunuhi orang-orang yang tak bersalah padaku Apalagi kini kau hendak membunuhku Lebih tak dapat memberimu ampun lagi Malam ini darahmu tentu akan menyeram Merimba ini seru Giyokloset Yang secepat kilat terus menyerang dada Heksim Jin Melihat orang menyerang dengan jurus yang amat ganas Heksim Jin pun anggot penyakitnya Ia juga mengeluarkan jurus yang istimewa Di tengah malam yang gelap Tampak dua sosok bayangan bergulung-gulung Laksana dua ekor kupu-kupu Suara bentakan diseling deru angin pukulan Membuat daun-daun pohon yang berada Di sekeliling lima tombak jauhnya berhamburan ke tanah Yang seorang, seorang darah sakti Yang tengah dilanda kebencian dendam Yang satu seorang manusia berhati hitam Yang tega membunuh guru dan merebut kitab pusaka sang guru Keduanya saling mengeluarkan jurus-jurus yang luar biasa Keduanya hanya mencurahkan perhatian untuk menghancurkan lawan Mereka tak menyadari bahwa seorang tak dikenal Telah melayang turun dari sebatang pohon dan melihat pertempuran itu Tabib hitam Orang itu diam-diam kagum atas jurus-jurus serangan yang digunakan Giyokloset Walaupun Heksim Jin dapat mengimbangi Tetapi dalam waktu singkat tak mungkin ia dapat mengalahkan Sinona, sekonyong-konyong sepasang tangan Heksim Jin diangkat ke atas Dan didorongkan sekuat-kuatnya Seketika itu Giyokloset dihambur oleh gulung-gulung sinar hitam Tetapi rupanya telinga sidara buta itu luar biasa tajamnya Seolah-olah dapat melihat ancaman itu Gunakan gerak penyesat untuk menghindari Lalu balas menyerang Tetapi kali ini Giyokloset berhadapan dengan seorang tokoh Heksim Jin yang sakti Ia memberondong Sinona dengan hamburan sinar-sinar hitam Untunglah Metyo Giyokloset buta hingga tak gentar melihat hamburan sinar hitam Ia terhuyung-huyung dua langkah ke belakang dan muntahkan segumpal darah segar Buru-buru ia mengulung Mustika Giyokcu ke dalam mulutnya Mustika Giyokcu merupakan benda ajaib yang dapat menyembuhkan segala macam racun Tak berupa lama Giyokloset pun pulih tenaga dalamnya Tia Tathu, ilmu-mu pukulan hitam tak berguna malam ini serunya mengejek Untuk membuktikan pernyataannya, segera ia lepaskan sebuah pukulan yang penuh tenaga dalam Heksim Jin terkejut sekali, pikirnya, Hektometer, budak perempuan ini benar-benar sakti Karena sesuatu sebab dalam tubuhku, aku hanya dapat mempelajari ilmu pukulan hitam sampai tiga bagian saja Sekalipun begitu banyak sudah jago-jago sakti yang kukalahkan Boleh dikata selama ini tiada seorang jago persilatan yang mampu menandingi aku Tetapi celaka, hari ini aku benar-benar ketemu batu Kiranya ilmu pukulan hitam itu harus diakinkan dengan care yang istimewa Ialah harus dipelajari oleh seorang Kemudian orang itu harus menyalurkan seluruh tenaga dalamnya kepada orang Kedua, setelah itu barulah kesaktian pukulan hitam dapat dikembangkan dengan sempurna Sekalipun hatinya gentar namun sifat-sifat congkak dan ganas dari Heksim Jin melarangnya pantang mundur Dengan kedua tangannya ia berturut-turut melepaskan tujuh sampai delapan serangan Rupanya orang yang melayang turun dari pohon tadi mengetahui tanda-tanda kekalahan Heksim Jin sudah hampir mendekati Berhenti tiba-tiba ia membentak keras Kedua orang yang bertempur itu pun segera loncat mundur Orang itu melangkah maju dan memberi hormat Cujin, majikan, pertempuran baik disudahi sampai sekian saja kata orang itu Gia kloset mendengus dingin, tia tatahu, tidak gampang kau hendak melarikan diri Heksim Jin mengerut bengis, siapa kau? Mengapa mencampuri pertempuran ini? Kata orang itu dengan tenang, masakan Cujin lupa pada hamba Tiosem si mulut besi? Heksim Jin memandang tajam orang itu lalu mendengus Aku tak peduli kau Tiosem si mulut besi atau mulut lumpur, pokoknya inyah lah Orang yang mengaku dirinya Tiosem si mulut besi itu heran mengapa tuannya tak kenal padanya Katanya, harap Cujin suka mengingat-ingat lagi Dua puluh tahun yang lalu hamba pernah melayani Cujin bajar kitab Serentak Heksim Jin membentak, aku tak kenal padamu, jangan merengek-rengek sana kadang Orang itu tetap tenang Hanya ia heran sekali mengapa Heksim Jin yang pernah menjadi majikannya lupa sama sekali kepadanya Dipandangnya Heksim Jin dengan lamat-lamat Ah, benar, katanya dalam hati, dia adalah majikanku Mengapa lupa padaku? Daulus yang malam aku selain melayanimu, mengapa Cujin lupa sama sekali katanya? Giyoklo Satsebal melihat percakapan mereka, bentaknya, tiatatahu Malam ini kita harus selesai siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus mati Kata-kata itu diserempeki dengan sebuah gerak menutup kedua tangan ke dada dan melangkah maju Tiba-tiba orang yang menyebut dirinya Tio Sam si mulut besi itu segera melangkah menghadang Giyoklo Satsebal Nona, izinkan aku berkata sepatah, katanya Lepas katakan jawab Giyoklo Satsebal ringkas Dia bukan tiatatahu Giyoklo Satsebal terkesiap tetapi cepat-cepat berseru Tidak mungkin Dia sendiri mengaku sebagai Heksim Jin tiatatahu Mengapa kau mengatakan bukan? Nona, dia benar-benar bukan tiatatahu seru orang itu Hektometer, kalau bukan habis siapakah dia? Orang yang mengaku sebagai Tio Sam si mulut besi itu merenung sejenak lalu berseru Dia ialah yang digelari orang sebagai Cian Baru orang itu mengecap begitu, sekonyong-konyong Heksim Jin menghantamnya, enyah kau Karena tak menyangka sama sekali bakal menerima serangan Orang yang menyebut dirinya sebagai Tio Sam itu terpental Beberapa belas langkah dan mementur sebatang pohon Ia rubuh tak dapat bangun lagi Giyoklo Satsebal tertawa mengikik Heksim Jin memandangnya dengan bengis Apa itu Cujin? Cuon besar Heksim Jin tiatatahu segala macam tetek bengek Kau hendak mengganggu Aku hendak mencemoohkan namamu dengan segala macam sebutan Ngaco belu Orang yang mengaku Tio Sam itu menahan kesakitan Serunya, Cujin Mengapa kau bersusah payah mengaku sebagai durjana? Dengan murka sekali si Heksim Jin menghampiri Berhenti tiba-tiba Giyoklo Satsebal berseru membentaknya Heksim Jin berpaling Api maksudmu mencegah aku ksatria besar Orang gagah perwira Tak seharusnya membunuh Orang lemah yang sudah kalah dengan kita Sahut Giyoklo Sathek Sim Jin malu hati Tiba-tiba ia berputar tubuh dan batalkan niatnya Hendak melabrak orang yang menyebut dirinya sebagai Tio Sam itu Apakah kau sungguh-sungguh Heksim Jin tiatatahu seru Giyoklo Satsebal Dengan rada bersungguh Dengan nada yang girang Menjawablah yang ditanya Seorang lelaki selalu tak mau mengganti nama Heksim Jin tiatatahu tak pernah bertindak ker gelap-gelapan Dulu Heksim Jin sekarang pun tetap Heksim Jin Si Tio Sam bermulut lumpur itulah yang mengaku Aku tak keruan hendak merusak namaku Seru Giyoklo Sat dengan nada syarat Jika benar-benar kau Heksim Jin Aku tak dapat memberimu ampun lagi Aku Heksim Jin masakan takut padamu seru Heksim Jin dengan murka Kaki Giyoklo Sat berkisar dan tiba-tiba tangan pun diangkat Sambutlah ini Wut berbareng tangan memukul terdengarlah Deru angin kuat menyambar Heksim Jin Heksim Jin cepat-cepat menangkis Tetapi ia rasakan angin pukulan Giyoklo Sat itu terlalu kuat sehingga ia terhuyung mundur sampai tiga langkah Tubuhnya terhuyung-huyung Giyoklo Sat merangsang lagi Dengan sekuat tenaga Heksim Jin lontarkan pukulan hitam tetapi tak mampu mencegah badai pukulan yang dilepas Giyoklo Sat Dalam sekejap mereka pecah lagilah pertempuran dahsyat antara kedua orang itu Mereka tetap hendak melanjutkan pertempuran yang belum selesai tadi Tio Sam si mulut besi terluka parah Beberapa saat kemudian baru ia dapat bangkit Rupanya ia tak sakit hati karena dipukul tuannya tadi Bahkan ia merasa gelisah atas keadaan tuannya yang mulai terdesak lawan itu Pelahan-lahan ia menghampiri Rupanya ia hendak memberi bantuan kepada Heksim Jin Tetapi deru angin dasyat dan kedua tokoh yang sedang bertempur mati-matian itu merupakan lingkaran baja yang menghalangi ia maju Sekonyong-konyong terdengar lengking teriakan nyaring dan tubuh Heksim Jin bagaikan sebuah bola melayang ke udara Boom! Heksim Jin jatuh beberapa tombak jauhnya Dengan cemas Tio Sam bergegas-gegas lari menghampiri untuk memberi pertolongan Tetapi ia kalah cepat dengan giyokloset yang sekali loncat sudah tiba di hadapan Heksim Jin Tangan nona buta itu menggenggam baktim, benda beracun yang paling ganas di dunia Dipandangnya wajah Heksim Jin lekat-lekat, serunya, akan ku suruh kau menikmati betapa rasanya benda ini Tet, secepat kilat ia segera susupkan bakkim ke mulut Heksim Jin Kau, kau ganas sekali Heksim Jin menggeliat dan mendam peratnya Giyokloset menarik kembali bakkim, katanya dengan geram, ku bunuhmu bukanlah sukar Bek hei cu, kau kenal padanya Wajah Heksim Jin berubah seketika, serunya kaget Kau, kau, kau Pada saat Heksim Jin tergagap-gagap, giyokloset sudah ayunkan tubuh melesat beberapa tombak Terdengar ia tertawa nyaring, makin lama makin jauh Saat itu si Tio Sam pun sudah tiba di samping Heksim Jin Tampak wajah Heksim Jin mulai berwarna hitam Chu Jin, mengapa kau bersusah payah mengaku sebagai durjana Heksim Jin seru Tio Sam dengan sedih Saat itu Heksim Jin sedang pejamkan matu menyalurkan peredaran darah Mendengar seruan Tio Sam, ia segera membuka mata Kau siapa? Mengapa tak henti-hentinya menyebut aku sebagai tuanmu serunya dengan geram? Tio Sam si mulut besi setengah merintih berkata Chu Jin, kau Aku terang Heksim Jin, mengapa kau selalu Belum habis Heksim Jin berkata ia pingsan Hawa amarah telah menyerang hulu hati dan membeku Ditambah pula dengan racun bakim yang mulai bekerja Gemetarlah tubuhnya dan ia jatuh pingsan tak ingat diri lagi Dengan mengerahkan sisa tenaganya Orang yang menyebut dirinya Tio Sam si mulut besi itu Segera mengangkat tubuh Heksim Jin Dengan langkah terhuyung-huyung ia membawanya ke dalam hutan Fajar mulai menebar, menyebab kegelapan malam Tiba-tiba dari balik sebatang pohon besar Muncul seorang gadis muda, itulah Giyok Loset Rupanya dia belum meninggalkan tempat itu Tergerak hatinya melihat perbuatan orang yang mengaku sebagai Tio Sam si mulut besi Katanya seorang diri, ah, benar-benar seorang bujang setia Masih ia tak mengerti mengapa bujang yang menyebut diri sebagai Tio Sam si mulut besi itu menyatakan Heksim Jin majikannya Dan menurut keterangan bujang itu, Heksim Jin itu ternyata bukan Heksim Jin yang asli Antara kedua orang itu timbul perselisihan Tio Sam mengaku Heksim Jin itu tuannya tetapi Heksim Jin merasa tak kenal dengan si Tio Sam Bukankah suatu keganjilan? Tetapi akhirnya Giyok Loset membuang hilang peristiwa-peristiwa aneh itu Menganggap hal itu tak ada hubungan dengan dirinya Aku harus melanjutkan pembunuhan sampai kawanan manusia-manusia itu lenyap di dunia Akhirnya ia menetapkan keputusan Segera ia ayunkan langkah menyongsong mentari pagi yang telah menembus halimun pagi Ia terkesiap dan berhenti Walaupun buta tetapi ia merasa silau juga terkena sinar matahari Pada lain saat ketika ia hendak melanjutkan perjalanan tiba-tiba sesosok bayangan melayang di udara Tunggu dulu Nona Demi mendengar suara orang itu, tergetarlah hati Giyok Loset Walaupun ia tak dapat melihat namun telinganya tajam sekali Tentulah segera ia tahu siapa pendatang itu Tetapi cepat sekali Giyok Loset menekan getaran hatinya dan berseru dengan nada dingin Bukankah kau ini kosau hiap, Ko Chian Hong? Memang pendatang itu bukan lain adalah Ko Chian Hong yang menderita pukulan beracun hitim Tok Hiat Chiang dari Sin Chiu It Kiam Pemuda itu loncat ke hadapan Giyok Loset Wajahnya tampak pucat lesi Benar, aku Ko Chian Hong, serunya Perlu apa kau memanggil aku tegur Giyok Loset dengan nada tawar Chian Hong kerutkan dahi, hatimu yang hitam, sepak terjangmu yang ganas Benar-benar membuat orang menggigil ngeri geram Chian Hong Itu bukan urusanmu jawab Giyok Loset Jika Nona hanya karena hendak mengisi nama Giyok Loset supaya benar-benar sesuai lalu bertindak menggegerkan dunia persilatan Tak boleh tidak aku terpaksa bertanya kata Chian Hong Jawab Giyok Loset Tiga bulan yang lalu, memang segala sepak terjangkuku tujukan untuk mengangkat nama itu Tetapi setelah itu pembunuhan yang kulakukan terhadap beberapa durjana itu Sama sekali bukan karena mencari kemasyuran nama Chian Hong terkesiap Kalau begitu, tindakan Nona sekarang ini mempunyai lain tujuan lagi Seru Chian Hong Giyok Loset mengangguk Tetapi kerut wajahnya menampilkan kegelisahan dan kerawanan Apakah kau mempunyai permusuhan dengan mereka? Tanya Chian Hong heran Permusuhan? Tidak sahut Giyok Loset Chian Hong meregangkan alis, serunya dengan dingin Kau Giyok Loset cepat membentaknya, hal ini menyangkut suatu hinaan besar Ia berputar tubuh membelakangi Chian Hong Diam Diam ia mengusapkan ujung baju ke matanya yang bercucuran air mata Aku akan membunuh orang supaya benar-benar layak menjadi seorang durjana wanita yang bergelar Giyok Loset Ujarnya geram Mendengar itu menggigela hati Chian Hong Ujarnya dalam hati, hektometer Benar-benar berbahaya sekali angan-angannya itu Beberapa tahun terakhir ini tak seorang pun yang memperhatikan diriku Dunia ini hampa bagiku Tak pernah aku mendapat kasih sayang orang Dan aku pun memang tak mengharap orang akan mencintaiku Tanda petik Kau salah Nona Di dunia ini kita dapat memperoleh kasih sayang di mana-mana buru-buru Chian Hong menghiburnya Tiba-tiba Giyok Loset berputar tubuh menghadapi Chian Hong lagi Serunya, kasih sayang? Apa perlunya kasih sayang? Hidup tanpa menikmati cinta Hanyalah seperti ikan tanpa air atau burung yang kehilangan kebebasannya Apakah artinya hidup begitu? Ketika memandang akan kecantikan Giyok Loset yang sedemikian menonjol, diam-diam Chian Hong tergetar hatinya Hanyahlah kau, hanyahlah yang jauh Tiba-tiba Giyok Loset memekik keras Nona, harap tenangkan hatimu bujuk Chian Hong dengan Iba Sudah cukup aku hidup dalam kesunyian dan kegelapan Jika kau tak mau pergi terpaksa akan kubunuhmu juga teriak Giyok Loset seperti orang kalap Sudah tentu Chian Hong makin tak mau pergi Dan memang tujuannya mencari Giyok Loset itu ialah hendak meminta kembali mustika milik hantu mayat yang dirampas Nona itu Saat itu luka dalam tubuh Chian Hong mulai terasa Dahinya mengucurkan butir-butir keringat sebesar kedeli Mengapa Chian Hong tahu-tahu dapat menyusul Giyok Loset ke situ? Bukankah ia dalam keadaan tak sadar sejak menerima pukulan Hitim Tok Hiad Chiang? Kiranya setelah diminumi pil syok diang tan oleh Kang Ou Joli Serta disaluri tenaga murni oleh wanita itu Chian Hong dapat tersadar Tetapi jiwanya hanya dapat hidup tak lebih dari 12 jam Kau, kau benar-benar tak mau enyah bentak Giyok Loset dengan bengis Secercah keangkuhan gadis itu Membertik dalam sanubarinya Dan sampai saat itu, Chian Hong masih sungkan untuk memutarakan maksud kedatangannya kepada Nona itu Ia berkomak kamik hendak bicara tetapi sepatah pun tak dapat mengeluarkan kata-kata Kalau hendak omong, lekas katakan atau segera ku gebahmu pergi kembali Giyok Loset berseru dingin Merahlah wajah Chian Hong Aku hendak meminjam mustika Giyok Ju pada Nona Akhirnya Chian Hong memberanikan diri berkata Takkan ku pinjamkan padamu kata Giyok Loset dengan getas Mau tak mau Chian Hong terkesiap juga mendengar perkataan begitu getas Rasa malu membakar mukanya Apakah Nona benar-benar tak mau memberi pinjam serunya dengan nada keras? Masakan tak meminjamkan ada yang tak sungguh-sungguh lengking Giyok Loset? Mustika Giyok Ju dan Bak Kim itu adalah milik supahku, Paman Guru Bagaimana Nona hendak mengangkanginya seru Chian Hong? Benda itu memang ada padaku Apa kau mampu merebutnya EJ, Giyok Loset? Kalau terpaksa, apa boleh buat sambut Chian Hong? Giyok Loset tertawa hina, kepandaian yang kau miliki masih jauh dari kurang Seketika berubahlah wajah Chian Hong, serunya, sekalipun bukan tandingan Nona, namun aku tetap hendak mencobanya Harap Nona menerima seranganku ini Chian Hong menutup kata-katanya dengan sebuah gerakan memukul dengan tangan kanan Giyok Loset menghindar lalu balas memukul Chian Hong kagum-kagum heran atas gerakan si Nona yang luar biasa anehnya Namun dia juga seorang pemuda yang keras kepala Dengan sepenuh tenaga, ia lancarkan jurus membelah langit menutup bumi yakni jurus yang istimewa dari ilmu pukulan hitam Angin menderu keras, menggoncang-goncangkan rambut Giyok Loset Tiba-tiba Nona itu melengking, kau cari mati Chian Hong rasakan pandangannya gelap dan tau-tau si kulengannya dicengkeram Giyok Loset Chian Hong tersipu-sipu malulah menghela nafas dan tundukan kepala Giyok Loset mendengus dan lemparkan tangan si pemuda, enyahlah Chian Hong terhuyung-huyung sampai 4-5 langkah Malunya bukan kepalang Ksatria sedia dibunuh tetapi jangan dihina Bunuhlah aku Bersambung Pukulan hitam 10-0 Pukulan hitam Hek Chiang, oleh, sampai dengan liong yilit ke-10 Indahnya surya Ion Hong hendak menyerang tetapi Giyok Loset mendorongnya Hektometer, kau bukan tandinganku Jika kau menghendaki mustika itu, harus meluluskan sebuah syarat Syarat apa? Tiba-tiba wajah Giyok Loset merah Ia melangkah beberapa langkah ke muka Mulutnya hendak berkata-kata tetapi tak jadi Beberapa saat kemudian ia menghela nafas Ah, kau, kau tak mengerti Nona tak mengatakan Bagaimana aku mengerti Kembali Giyok Loset menghela nafas kecewa Tiba-tiba ia berganti nada Jika kau dapat menyembuhkan mataku Segera mustika ini ku serahkan padamu Tianhang kerutkan dahi Tempo hari Nona pernah mengatakan Hanya kalau mendapatkan sepasang biji matu burung Garuda Tianhang Barulah matu Nona dapat disembuhkan Tetapi dimanakah terdapat burung itu? Apalagi jiwaku hanya tinggal beberapa jam saja, serunya Kata Giyok Loset Jika tak dapat mencari Tianhang Asal dapat mencari seseorang pun boleh juga Siapa? Siapkah yang mempunyai kepandayan mengobati matu Nona Tianhang berseru gegas? Jawab Giyok Loset dengan tawar Pernahkah kau mendengar tentang serasang durjana Heksim Song Chiat? Tianhang tergetar hatinya Kau maksudkan si tabib Heksim Hoa Tu? Giyok Loset mengangguk Kabarnya Heksim Hoa Tu mempunyai kepandayan yang sakti Dapat menghidupkan lagi orang yang sudah meregang jiwa Kukira dia tentu mampu menyembuhkan mataku Apalagi mataku ini bukan buta sejak lahir Hanya karena berduka dan terlalu banyak mengucurkan air mata Tiba-tiba ia berhenti Rupanya ia merasa bicara terlalu jauh Tianhang tertarik oleh nasib malang yang menimpa Nona itu Seketika timbulah pula rasa kasihannya Penderitaan Nona memang membuat orang ikut perhatin Siapa mengharap kasihanmu tiba-tiba Giyok Loset memutus Jika kau tak mampu mencari Heksim Hoa Tu Jangan harap Mendapat mustika Giyok Chu Tianhang gugup Serunya Aku bersumpah tentu mencari obat untuk Nona Tetapi aku sendiri terancam maut Mohon Nona suka memberi pinjam mustika itu Giyok Loset tertawa dingin Kau kira aku bocah kecil? Apabila Giyok Chu berada di tanganmu Masakan aku masih dapat mengharap kau bakal mencarikan tabib Heksim Hoa Tu itu Tianhang terkesiap Mengapa Nona mengukur diriku dengan ukuran seorang Xiao Jin Orang rendah? Huh, huh, huh Ya kau memang seorang ksatria dan aku seorang Xiao Jin Sudahlah tak usah kau minta pinjam padaku Giyok Loset melengking marah Tau kalau kesalahan bicara Tianhang tergagap-gagap hendak memberi penjelasan Tetapi makin gugup makin tak dapat ia mengeluarkan kata-kata Tak peduli seorang ksatria atau seorang rendah Jika menginginkan mustika itu kau harus mencari tabib Heksim Kalau tidak, jangan harap lagi Habis berkata Nona buta itu segera melangkah pergi Tianhang tersipu-sipu bingung Ketika hendak memanggil tiba-tiba terdengar seseorang berseru lantang Nona berhenti dulu Tianhang terbeliat Seorang tua berbaju kebuah muncul dari balik sebatang pohon Kejut Tianhang tak terkira ketika dikenalinya orang tua itu Bukan lain ialah Yap Cheng Giyok Loset berhenti tetapi tanpa berpaling kepala Ia berseru, siapa kau? Mengapa kau mencegah aku? Yap Cheng menyahut dengan tenang Bukankah Nona hendak mencari aku? Kau siapa? Mengapa aku hendak mencarimu seru Giyok Loset? Aku si orang tua ini adalah Yap Cheng, nama yang kupakai Beberapa tahun terakhir ini Dengan maksud dimulainya suatu Penghidupan baru Tetapi dahulu aku mempunyai sebuah gelaran yang cukup sedap didengar Tetapi juga menggetarkan hati Serempak berputarlah Giyok Loset Tegurnya, siapakah ini? Hai? Masih tenang-tenang sekali Yap Cheng menyahut Perangai Nona kelewat manja Jika menurut wataku tempo dulu, dikhawatirkan Saat itu Tianhang segera menghampiri Yap Cheng dan memberi hormat Mungkin kalau tak salah Chiampo ini ialah Hak Simho Atu Mendengar itu terkesiaplah Giyok Loset Benarkah kau Hak Simho Atu serunya tegang? Dengan nada bersungguh, Yap Cheng menjawab Kalau Nona suka membayar dengan mustika Giyok Chu Aku percaya tentu dapat mengobati matamu Mendengar orang tua itu juga memburu Giyok Chu Guguplah Tianhong Buru-buru ia hendak mencegah tetapi didahului Giyok Loset Benarkah kau ini Hak Simho Atu? Soal itu tak perlu kiranya Nona mengurus panjang lebar sahut Yap Cheng Giyok Loset menyingkap rambutnya yang terkulai di bahu Ujarnya, tetapi aku percaya kau untuk sekali ini Ia mengeluarkan mustika sebesar biji kelengkeng dan diserahkan pada Yap Cheng Tianhang tegang sekali Tetapi Yap Cheng rupanya tak menghiraukan Malah mustika itu diberikan padanya seperti tak terjadi sesuatu Tianhang makin kaget Tak berani ia buru-buru menerimanya Tianpual, apa artinya ini? Jawab Yap Cheng dengan syarat Lekas kulum mustika itu ke dalam mulutmu dan segera salurkan napasmu Tianhang tegang sekali Perintah orang tua yang penuhi bawah itu membuatnya tak dapat menolak Segera mustika itu dikulumnya dan ia pun duduk bersilah menyalurkan peredaran darah untuk mengeluarkan racun yang terbenam dalam tubuhnya Kemudian Yap Cheng pun berpaling kepada Giyok Loset Serunya, marilah mulai kuobati metu Nona Giyok Loset mengangguk Yap Cheng menyinggungkan lengan baju dan dengan gerakan yang cepat, ia tusukan telunjuk jarinya kepada Giyok Loset Begitu Nona itu rubuh terus disambuti dan diletakkan di bawah sebatang pohon rindang Tabib itu dengan lihainya segera mulai bekerja Cepat sekali laksana ular memagut jari orang tua itu menutuki 39 jalan darah Giyok Loset Kemudian mengambil sebotol obat cair diteteskan ke mata Sinona Dalam pada itu keadaan Qian Hong pun mengalami saat-saat yang kritis, tegang Dahinya mengucurkan keringat deras Beberapa saat kemudian tiba-tiba ia berdiri dan muntahkan Giyok Chu Segera ia menghampiri ke tempat Yap Cheng Tampak orang tua misterius itu tegak dengan mendekat tangan Budi pertolongan lociampu ini takkan ku lupakan selama-lamanya Katanya mengaturkan terima kasih Tak perlu berterima kasih, lekas berikan mustika itu kepada ku sahut Yap Cheng Setelah menerima mustika dari Qian Hong, Yap Cheng berkata pula Belasan tahun yang lalu aku pernah terkena racun dari Heksim Tok Ong Untung aku ditolong si Giyok Chiang Demi untuk membinasakan Heksim Tok Ong, terpaksa mengambil mustika Giyok Chu ini Yap Cheng memandang Giyok Loset Ujarnya, kuobati matu nona itu adalah karena memandang muka ayahnya Sampai saat itu Qian Hong belum jelas akan asal usul Sinona buta Giyok Loset Mendengar keterangan Yap Cheng, ia menanyakan lebih lanjut Siapakah ayah ya? Sahut Yap Cheng singkat, Teng Heiki Hiap, tiba-tiba orang tua aneh itu melesat beberapa tombak jauhnya Rawatlah dia baik-baik Dia seorang darah yang bernasib malang Tau-tau orang tua aneh itu melesat jauh Qian Hong terkejut tetapi orang tua itu sudah lenyap Kini ia alihkan perhatiannya kepada Giyok Loset Dilihatnya wajah nona itu Mengulung senyum berseri Dalam keadaan demikian, nona ini semakin tampak cantik sekali Pikiran Qian Hong melayang jauh Tanpa disadari ia menyingkap rambut si nona yang menutup mukanya Tiba-tiba Giyok Loset membuka mata Sepasang matanya memancarkan sinar berkilat memandang Qian Hong Kau siapa tiba-tiba nona itu berseru kaget Qian Hong pun kaget juga Cepat-cepat ia menarik kembali tangannya dan wajahnya pun merah Ia menyurut mundur, mulutnya tergagap-gagap tak dapat bicara Giyok Loset bangun Apakah kau ini kosau hiap serunya dengan nada yang jauh lebih lunak dan lembut? Begitulah, Qian Hong segera memberi hormat Ku haturkan selamat atas kesembuhan nona Giyok Loset memandang Qian kemari Tanyanya Heksim Ho-Atsu Sudah pergi? Pergi? Mengapa tak tunggu sampai mataku sudah sembuh baru pergi? Apakah dia yakin mataku sudah pasti semibuh seru Giyok Loset? Dia mempunyai keyakinan begitu Oh, makanya digelari sebagai tabib Ho-Atsu yang hidup lagi kata Giyok Loset Ho-Atsu adalah seorang tabib sakti yang hidup di jaman Semko Tabib itulah yang pernah melakukan operasi tangan seorang pahlawan, Kuan Kong, yang terkena panah beracun Dalam pada bercakap-cakap itu Qian Hong tak berkedip memandang wajah si nona Nona yang beberapa saat berselang Masih buta, kini telah memiliki sepasang gundu metu yang memancarkan sorot bening Wajah cantik dari Giyok Loset makin bertambah cantik ketika memiliki sepasang metu yang indah Darah itu bagaikan sekuntum bunga mawar berseri di hari pagi Namun Qian Hong masih belum tahu jelas asal usul darah itu Tak dapat lagi ia menahan diri Tanyanya, bolehkah aku mengetahui nama Nona yang sebenarnya? Giyok Loset tertawar yang Bukankah kau telah memberikan nama Giyok Loset kepadaku? Panggilah dengan nama itu saja Nama toh hanya suatu tanda, mengapa kau begitu mementingkan? Qian Hong tertawa hambar, nama Giyok Loset itu sebenarnya bukan kehendaku yang sesungguhnya Tanda petik Tidak, nama itu memang bagus Aku suka sekali, tetapi nama Loset itu tak sesuai Seru Qian Hong Tiba-tiba wajah Giyok Loset mengerut Asal aku dapat bertindak sebagai Loset Itulah cukup Diam-diam Qian Hong bergidik melihat penderian Nona yang penuh berangan-angan pembunuhan itu Tak berani ia mengungkit soal nama lagi dan segera ajukan pertanyaan Dimanakah rumah Nona? Giyok Loset berkata dengan tawar Jauh sekali, kembali hati Qian Hong bergetar Teringat ia akan ucapan Yap Cheng tadi bahwa ayah Giyok Loset itu ialah Teng Hei Ki Hiap Atau pendekaraneh dari laut Teng Hei Benarkah itu? Apakah ayah Nona bukan tokoh Teng Hei Ki Hiap? Segera hal itu ditanyakan juga Mendengar itu serintak berubahlah wajah Giyok Loset Sorot matanya yang bening segera berubah rawan Qian Hong tertegun Bagaimana kau mengetahui tanya Giyok Loset? Suatu pertanyaan yang mengandung nada pengakuan atas pertanyaan Qian Hong tadi Qian Hong terkejut, serunya, kalau begitu Pet Hei Ki itu adalah ibumu Jangan menyebut namanya sekonyong-konyong Giyok Loset membentaknya Wajahnya penuh kerut-kerut pembunuhan Qian Hong kaget dan menyurut dua langkah Dipandangnya Nona ini lekat-lekat Tiba-tiba metu Giyok Loset mengicu dan pada lain kejapan berubah menyesal Malu Tersipu-sipu ia menundukkan kepala Dengan meta pelahan ia berkata seorang diri Aku, aku tak sepadan mencintaimu Qian Hong tersirap kaget Denam asmara yang terpendam dalam kalbunya serentak bergelora Ia maju mencekal kedua lengan Nona itu Serunya mesra, apakah kau juga mencintai aku? Ketahuilah, pertama kali berjumpa padamu Diam-diam aku sudah mencintaimu Tetapi aku merasa rendah diri tak berani mengutarakan isi hatiku Tetapi aku tak sesuai, tak sesuai menerima cintamu Memang, sewaktu aku masih buta Mendengar suaramu saja aku sudah jatuh hati Tetapi kau begitu keras kepala, angkuh Sehingga setiap kali aku terpaksa membuat susah padamu Dua insan yang sebenarnya saling cinta Ternyata selama itu tak berani menumpahkan isi hatinya Suatu hal yang menyedihkan Tetapi sekarang kita sudah mengetahui isi hati kita masing-masing Kita dapat saling mencintai dengan sepenuh hati Kata Qian Hong Tiba-tiba metu giokloset membelalak Sahutnya dingin Tidak, kita sukar saling mencintai Mengapa Qian Hong terbeliat? Kelak kau tentu mengetahui sendiri Tidak, aku menghendaki keteranganmu sekarang Dipandangnya anak muda itu dengan penuh kemesraan Ujarnya Qian Hong izinkanlah aku memanggilmu dengan sebutan itu Kutahu kau pun mencintai aku Hatiku puas sudah Tak berani aku melangkah lebih jauh untuk mendapat cintamu itu Tidak, tidak, tidak Aku cinta padamu seru Qian Hong Tetapi aku adalah puteri dari Pek Hei Chu Gio Kloset Gelengkan kepala Qian Hong tak mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata si nona itu Apa halangannya? Seseorang tentu mempunyai ibu Air mata Gio Kloset bercucuran Tetapi dia berlainan dengan wanita lain Tidak bantah Qian Hong Ibu-ibu di dunia ini mempunyai sifat-sifat kebesaran yang sama Dia tak berharga menerima pujianmu Tanda petik Tiba-tiba Gio Kloset berhenti berkata Ia merasa keliwat garis Buru-buru ia beralih Kelak bila sudah mengetahui Kau tentu dapat memaklumi sendiri Tidak, aku tetap cinta padamu Apapun yang terjadi tak nanti dapat menghalangi cintaku padamu Qian Hong memberi pernyataan tegas Diusapnya Matt tesidara dengan ujung bajunya Gio Kloset menghela nafas rawan Tetapi aku tak dapat Tak mungkin Tanda petik Mulailah timbul keheranan Qian Hong terhadap P.K.U. Ye Chu Ibu Gio Kloset itu Ia duga tentu terjadi sesuatu di antara ibu dan putrinya Tetapi ia tak mengerti bagaimana persoalannya Tiba-tiba Gio Kloset mendorong tubuh Qian Hong serunya Aku harus pergi atau aku nanti akan menderita kedukaan lebih besar Cintaku padamu takkan luntur walaupun oleh gangguan apa saja seru Qian Hong Sahut Gio Kloset penuh keheranan Kata-katamu itu akan kuukir dalam hatiku Jika lain kali ku dengar kau masih mau menyatakan begitu Kita nanti mempunyai harapan untuk menikah Pendirianku pasti teguh Sekarang, kelak dan selama-lamanya seru Qian Hong dengan tegas Jangan keburu mengucapkan ikrar dulu atau kelakau akan menyesal Selama tinggal sambil melamaikan tangan, melangkahlah darah itu dengan kaki sarat Beberapa saat kemudian ia lenyap di antara kabut pagi Qian Hong terlongong-longong seperti kehilangan sesuatu Tiba-tiba ia berputar tubuh dan membentak Hai, siapakah yang berada di atas pohon itu? Sesosok tubuh melayang turun dari atas pohon Bukan kepalang kejut Qian Hong ketika mengetahui bahwa yang muncul itu adalah Tio Sam mulut besi Teringat bahwa gerak-geriknya dengan giyokloset tadi tentu diketahui Tio Sam Merahlah muka Qian Hong Rupanya Tio Sam tahu juga akan perasaan si anak muda Buru-buru ia berkata, Xiao Chujian, aku Tio Sam Apa kau memanggil aku Xiao Chujian? Teriak Qian Hong kaget Xiao Chujian artinya majikan kecil Benar, aku memang Bujang ayahmu Kau tadi melihat aku dengan giyokloset tanya Qian Hong dengan likat Tio Sam mengangguk Qian Hong tahu bahwa Bujang itu mempunyai pengalaman luas di dunia persilatan Mungkin ia dapat mengorek keterangan tentang diri giyokloset Kenalkah kau dengan giyokloset tanyanya? Tio Sam balas bertanya, kau tahu dia anak dari Pik Hei Chu tahu Kau tahu orang apa Pik Hei Chu itu? Dari mulut kuimo tempo hari aku pernah mendengar sedikit tentang wanita itu Katanya, Pik Hei Chu adalah puteri dari Bu Yeu Lo Jin, istri dari Teng Hei Ki Hyap Menurut ceritanya pada 20 tahun yang lalu, Pik Hei Chu tinggalkan pulau kediamannya dan kemudian tak jelas jejaknya Kau hanya tahu riwayatnya, tetapi tak tahu keadaannya, setelah ia menghilang dari pergaulan ramai Qian Hong mengangguk Kau sangat mencintai giyokloset tanya Tio Sam Benar, cinta itu sudah bersemi semenjak lama sekali, sahut Qian Hong Tio Sam menghela nafas Ah, seharusnya kau segera menarik kembali cintamu itu Qian Hong lototkan meta Tidak, cinta itu tak bersyarat Walaupun apa yang terjadi, aku tetap mencintainya Xiao Chu Jin, hal itu benar-benar suatu percintaan yang menyedihkan Menyedihkan? Berkata Tio Sam dengan pelahan Apabila sudah kau ketahui riwayat Pik Hei Chu setelah mengembara Kau tentu takkan mencintai giyokloset lagi Tahukah kau apa sebab Pik Hei Chu meninggalkan pulau Sian Liki? Pulau Sian Liki itu sebuah pulau yang indah subur Suatu tempat yang menyenangkan Ya, mengapa Pik Hei Chu meninggal pulau indah itu dan berkecimpung dalam masyarakat yang kotor? Bertanya Qian Hong dengan heran, mengapa? Aku tak tahu Tio Sam menghela nafas panjang Lebih baik kau jangan tahulah mengapa tanya Qian Hong Tio Sam sejenak merenung, ujarnya, agak dalam hatimu masih terhuni impian yang indah Tidak, aku ingin mengetahui seru Qian Hong dengan mantap Tio Sam memandang anak muda itu dengan tajam Akhirnya ia memutuskan memberi penjelasan Berpemu untuk berpisah Pik Hei Chu tak berbetah tinggal di pulau yang tenteram Rupanya ia bosan dengan kehidupan sesunyi itu Dan yang lebih celaka lagi ialah ternyata wanita itu tak puas dengan suaminya Teng Hei Ki Hiap Teng Hei Ki Hiap seorang lelaki yang mengutamakan keperwiraan Qian Hong heran, tanyanya, seorang lelaki perwira atau seorang suami yang baik Mengapa Pik Hei Chu masih kurang puas? Tio Sam merenung sejenak lalu berkata dengan tak malu-malu Dengan lain perkataan, Pik Hei Chu itu seorang wanita yang besar Nafsunya, seorang wanita yang tak puas dengan suami yang kurang perangsang Ngaco bentak Qian Hong Ini memang suatu kenyataan Jika kau tak senang mendengarkan Tak perlu kulanjutkan cerita ini lebih lanjut Jawab Tio Sam Qian Hong gugup dan mendesak Ya, ya, teruskanlah ceritamu Dari pulaunya Pik Hei Chu menuju kemana? Kedaratan Tionggoan lalu? Tio Sam tak segera menyahuti tetapi melanjutkan ceritanya secara teratur Daratan Tionggoan merupakan sebuah negeri yang kaya makmur Pik Hei Chu tersengsem melihat keindahan Tionggoan Apalagi seorang wanita semacam ia Dengan mudah ia terpikat oleh peristiwa yang tak senonoh Apalagi ia seorang wanita yang berkepandaian tinggi dan juga membawa kitab bujitian Su milik ayahnya Tanda petik Hih, apakah kitab itu kemudian hilang? Tak dapat lagi Qian Hong mengendalikan keinginannya tahu Telah ku katakan Pik Hei Chu itu seorang wanita yang bernafsu besar Setelah di daratan Tionggoan ia makin binal Ia mempersolek diri makin menyala Di sana sini ia memuaskan nafsunya dengan lelaki Dan yang paling tak dapat dimaafkan, dia pun berhubungan juga dengan Siklong si serigala paras cantik Tanda petik Siklong sudah lama mati di bawah pukulan hitam seru Qian Hong Tio Sam gelengkan kepala, tidak semudah itu tuan Selain berilmu tinggi, Siklong juga seorang manusia yang memiliki kecerdasan lebih Dia pandai mengatur siasat tipu Dia tidak mati Qian Hong benar-benar tak percaya Namun ia tak mau menanyakan Berkata Tio Sam lebih lanjut Setelah berhubungan dengan Siklong Atas anjurannya, mulailah Pik Hei Chu merencanakan untuk mendirikan sebuah partai persilatan yang menggetarkan dunia persilatan Tetapi pendirian itu tak semudah yang dimimpikan Banyaklah musuh-musuh yang tangguh Akhirnya Pik Hei Chu mengganas anak buah Tegak Bun Pada saat itu Kokohong baru menjadi mempelai baru dengan Tiang Li Hoa Siaolan Puteri Jelita dari ketua partai Tiantong Bun, Nirwana Dan setelah menikah, Kokohong pun menerima jabatan sebagai ketua Tegak Bun Melihat wajah Tuan Keu, terpincutlah hati Pik Hei Chu Dengan berbagai siasat dicobanya untuk memikat tetapi Tuan Keu, seorang lelaki yang berhati teguh Tak sedikit pun hatinya goyah menerima bujukan ular cantik itu Pik Hei Chu minta bantuan Siklong Siklong sedang mempersiapkan suatu ramuan obat yang disebut Kiong Sintan, pil pemikat Diam-diam obat itu diselundupkan ke dalam makanan Tuan Keu. Apakah pil itu? Bagaimana gunanya tanya Cian Hong? Pil Kiong Sintan merupakan obat dius penghilang ingatan yang ganas Barang siapa memakannya, ia tentu akan kehilangan kesadaran pikirannya dan menurut saja yang diperintahkan Siklong Metu Cian Hong berkilat-kilat sinar pembunuhan Cuan Ko dikuasai mereka dan dijebloskan dalam penjara di bawah tanah, kata Tio Sam lebih lanjut Pik Hei Chu dan Siklong lalu mengadakan pembersihan Banyak anak buah tegak bun yang dibunuh Aku dan Nyonya Ko berhasil lolos tetapi di tengah jalan kami tercerai berai Apakah ayah sekarang ini masih dikurung dalam penjara neraka 19 lapis teriak Cian Hong dengan marah? Hektometer, Tio Sam menggeram Tiga bulan setelah dimasukkan dalam penjara, Pik Hei Chu mulai melaksanakan hasratnya Karena dalam keadaan tak sadar, Cuan Ko menuruti rayuan wanita itu Kemudian hal itu diketahui Siklong Dia marah dan memaksa Cuan Ko berganti nama lalu menyuruhnya berguru pada hantu mayat, Sisin Setelah tiba saatnya, Siklong mengatur penyergapan pada hantu mayat Dan pada saat hantu mayat dalam bahaya, Cuan Ko diam-diam mencuri kitab ilmu pukulan hitam dan membawanya lari Tanda petik Cian Hong tersentak kaget sekali Ayah berganti nama apa serunya tegang Hek Sim Jin Tia Tat Hu Tanda petik Seketika gemetarlah tubuh Cian Hong Wajahnya pucat lesi Kemudian putri Pik Hei Chu yang bernama Gio Closet menuju Ketiong Goan mencari ibunya Tetapi ketika mendengar perbuatan Mamahnya yang senista itu, darah itu malu dan gusar sekali Ia bersumpah untuk membunuh semua orang yang pernah berzinah dengan Pik Hei Chu Oh, maka ia telah membunuh sekian banyak jiwa seru Cian Hong Tio Sam menghelah nafas, ujarnya, tak diketahui dari mana nona itu dapat memiliki bakim benda yang paling meracun di dunia Suatu senjata yang menambah keganasannya Dan tadi Tuan Ko pun berjumpa dengan Gio Closet Wajah Cian Hong makin pucat Dadanya sesak sekali Kata Tio Sam lebih jauh Meskipun telah meyakinkan ilmu pukulan hitam Tetapi ilmu mempunyai ciri yang istimewa Seorang yang sudah mempelajari ilmu itu harus lebih dulu menyalurkan tenaga dalamnya kepada orang kedua Setelah itu barulah ia dapat mengembangkan tenaga dalam pukulan hitam dengan sempurna Gio Closet kedua matanya buta Ia tak merasa terkena pancaran ilmu pukulan hitam Karena itu maka kalahlah Tuan Ko dan terkena racun bakim Tanda petik Cian Hong terhuyung-huyung gemetar Kepalanya serasa dihantam palu besi Dimana kehayah sekarang ini serunya Setelah terkena racun bakim Cuan Ko malah mendapat keuntungan yang tak terduga Pengaruh Pil Kiong Sim Tan, pelenyap jiwa, hilang terkena bakim Dan pulihlah kesadarannya Dia menyadari kesalahannya selama ini Tetapi karena ia tak menginsyafi bahwa kesadarannya itu karena terkena racun bakim Maka ia tak menyalurkan sebagaimana mestinya agar dapat mengusir daya khasiat racun Kiong Sim Tan Racun bakim menjalar ke kepala dan jalan darah di tubuh Kini jiwa Tuan Ko dalam bahaya Bawa aku kesana serentak Cian Hong mencengkeram bahu bujang itu Aduh, Xiao Chujin Lepaskanlah Tio Sam menjerit kesakitan Cian Hong melepaskan cengkeramannya tetapi keringat berkerumun di dahi Ia gelisah sekali memikirkan keadaan ayahnya Walaupun sejak kecil tak pernah melihat wajah ayahnya tetapi hubungan darah antara ayah dan anak Tak dapat dihapus Cian Hong gugup sekali ketika mendengar ayahnya terkena racun bakim Mari Tio Sam segera melangkah pergi Cian Hong pun mengikuti Dengan ilmu lari cepat dalam sekejap saja kedua orang itu sudah melintasi sebuah rimba dan langsung menuju ke tebing karang Tak berapa lama tibalah keduanya di sebuah gua karang Ketika Tio Sam berhenti, Cian Hong pun lambatkan langkah Tiba-tiba ia mendengar suara rintihan Cepat sekali Cian Hong menerobos masuk ke dalam gua Juga Tio Sam tegang sekali Suara rintihan itu adalah suara kokohong Setelah membiluk sebuah tikungan, tibalah Cian Hong di sebuah ruang Di atas sebuah tempat tidur batu terdapat seorang sastrawan setengah tua sedang rebah Cian Hong pernah berjumpa dengan orang itu Yani seorang berkerudung muka yang mengenakan baju warna kelabu Orang yang mengaku dirinya Heksim Jin Tiatatahu Serta merta Cian Hong segera berlutut di depan ranjang batu itu Yah, yah, aku adalah Ko Cian Hong, putramu Ikatan batin antara ayah dan anak membuat Cian Hong menangis terseduh-seduh Tampak kokohong kicupkan mata Dengan sorot mata yang suram dipandangnya anak muda itu Tangannya gemetar menarik tubuh putranya Kau Hong Ji ah Anak kasihan Yah, aku benar Hong Ji Ah, dapat melihatmu sekali saja Puaslah hatiku Tiba-tiba aku Kokohong berganti nada Mamahmu Mamah Cian Hong mengedipkan mata Air matu membanjir beras Bagaimana? Apakah mamahmu mengalami nasib malang kokohong mulai tegang? Cian Hong mengangguk Siapa yang membunuhnya? Ibu Cian Hong atau Kang Oubijin binasa di bawah pedang tuihun kiam, sambar nyawa, milik kokohong Sukarlah bagi Cian Hong untuk menjawab pertanyaan alihahnya Hang Ji, siapakah yang membunuh ibumu kokohong mengulang pertanyaannya lagi? Dengan terkait-kait Cian Hong berkata, pedang sambar, nyawa Jantung kokohong seperti dipalu Ia katupkan matanya dan berdiam diri Sampai lama baru ia meluncurkan beberapa patah kata, keji sekali Tiba-tiba kokohong membuka mata lagi dan memandang Cian Hong Hang Ji, apakah kau mencurigai ayah yang membunuh mamamu? Tidak Kokohong menghela nafas rawan Ujarnya, itu benar-benar suatu siasat licik yang disebut bijin ke Bijin ke artinya siasat mencari umpan wanita cantik Suatu perkawinan politik atau siasat untuk menguasai musuh dengan ikatan perkawinan Lagi-lagi tingkah laku Pek Hei Cu Cian Hong menggeram Kokohong gelengkan kepala, bukan, Pek Hei Cu hanya alat Dia dikuasai oleh seseorang Siapakah biang keladinya itu si klong? Dia teriak Cian Hong dengan gigi gemerutuk Apakah dia belum mati? Belum, kata kokohong Aku termakan pil kong simtan buatannya sehingga hilang kesadaran pikiranku dan melakukan Kejahatan-kejahatan Dan kuajarkan juga kepadanya ilmu pedang Tuihun Kiam Hektometer, sungguh taknya Nadia menggunakan ilmu itu untuk membunuh Sian Lan Keji, keji Serentak Cian Hong pun mengucapkan sumpah Anak bersumpah pasti akan mencuci bersih dendam sakit hati itu Kulit maka kokohong sudah mulai menebar warna hitam Dengan nada lemah ia berkata, ah, aku sudah tak ada harapan Setelah terkena racun bakim anak perempuan itu Memang pengaruh Kiong Simtan dapat dibuyarkan tetapi aku pun tak terluput dari kematian Sebelum mati, aku harus memberitahukan kepadamu tentang siasat-siasat keji yang mereka persiapkan Siapakah, ya Cian Hong terkejut Sik Long, Pik Hei Chu dan Tok Ho Chui Mereka tergolong durjana-durjana besar Cian Hong berseru kaget Kokohong menjelaskan, tetapi yang menjadi biang keladi utama ialah Sik Long Dialah yang menguasai Pik Hei Chu dan Tok Ho Chui Cian Hong diam-diam heran mengapa Pik Hei Chu dan Tok Ho Chui, air beracun, dapat dikuasai Sik Long Padahal kedua tokoh itu memiliki kepandayan sakti Rupanya Koko Hong mengerti juga keheranan putranya Sebelum Cian Hong bertanya, ia sudah mendahului berkata Kepandayan Pik Hei Chu dan Tok Ho Chui itu jauh lebih tinggi dari Sik Long Tetapi mengapa kedua wanita itu dapat dikuasai Sik Long? Hal itu tak lain karena kedua wanita itu merupakan wanita cabul yang besar sekali nafsunya Wanita cabul? Apakah mereka mengumbar nafsunya? Benar, sebut Koko Kong, Sik Long mahir sekali dalam ilmu menggauli wanita Pik Hei Chu dan Tok Ho Chui mendapat kepuasan dan rela menurut perintahnya Tiba-tiba Cian Hong teringat sesuatu, tanyanya, yah, siapakah wanita yang disebut Tok Ho Chui itu? Dia, Cian Hong memperhatikan kerut dahi ayahnya menampil kesakitannya akhebat Beberapa saat kemudian baru Koko Hang membuka mulut, berbicara tentang Tok Ho Chui sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan ayahmu Masa itu ayahmu baru mengembangkan pengasuh partai Tegak Bun di dunia persilatan Tiba-tiba munculah wanita Tok Ho Chui itu tetapi kuhalaunya pergi Dia sakit hati dan pergi membawa dendam kesumat Kemudian ia dapat menguasai partai Tiantong Bun Sejak itu Tiantong Bun berbalik arah, bersikap memusuhi Tegak Bun Kini Cian Hong makin jelas Memang waktu berada di dalam neraka dua lapis, orang tua yang dijebloskan di situ pernah mengatakan bahwa Tok Ho Chui itu merupakan wanita kedua yang menguasai Tegak Bun Betapa besarlah pengarah cinta terhadap seseorang Cian Hong mengeluarkan piagam Tegak Leng Yah, Tegak Leng sudah berada di tangan anak katanya Wajah Koko Hang menampil seri kegirangan, ujarnya, kau harus baik-baik menyimpan benda itu dan usahakanlah sekuat-kuatnya untuk membangun partai Tegak Bun dipegangnya tangan Seng Putra dengan erat Beberapa saat kemudian kedengaran Koko Hang berkata dengan pelahan, aku harus menyalurkan tenaga dalam pukulan hitam kepadamu Kalau tidak, kau tentu tak dapat menandingi kesaktian ketiga iblis laknat itu Cian Hong terkejut Dengan kera itu ayahnya tentu kehabisan tenaga Tetapi sebelum ia dapat menolak, tiba-tiba kedua tangan ayahnya sudah melekat di jalan darah Kibun Hiatnya Lekaslah lakukan pernafasan dan sedotlah hawa murni Seketika Cian Hong rasakan serangkum hawa panas menghambur ke tubuhnya Terpaksa ia menurut perintah ayahnya Dikalah ayah dan puterannya sedang menyalurkan tenaga dalam pukulan hitam Di luar gua Tio Sam sedang mondar-mandir menjaga gua itu Tiba-tiba sesosok bayangan putih muncul berlari-larian menuju gua situ Tio Sam tegang dan bersiap-siap dengan pengerahan tenaga dalam Cepat sekali bayangan putih sudah tiba di muka gua serempak dengan seruan menegur Tio Sam masih kenal dengan orang lama Tio Sam terbelalak kaget Memandang ke muka dilihat seorang wanita pertengahan umur tegak berdiri Girangnya bukan kepalang setelah tahu siapa wanita itu Oh, kiranya Nona Kiok serunya Memang yang muncul itu bukan lain ialah Hoasian Kiok, adik dari Hoasian Lan Wanita itu berkata, syukur kau tak lupa padaku Ah, sudah berselang 20 tahun, rambut kita pun sudah putih, sahut Tio Sam Sian Kiok menghambur helaan nafas, kemudian bertanya, ku dengar Chiu, kakak ipar, terkena racun bakim, benarkah itu? Tio Sam mengiakan Di mana dia sekarang? Tio Sam menunjuk ke dalam gua, di dalam antarkan aku ke sana, kata Sian Kiok Tio Sam segera membawa wanita itu masuk ke dalam gua Di dalam gua tampak Chian Hong sedang duduk dengan meramkan mata Sedangkan Koko Hong menggeletak lunglai di pembaringan batu Rupanya masih tajam juga pendengaran Koko Hong Ketika mendengar langkah orang masuk, segera ia menegur, siapa? Nadanya terdengar lemah Segera Hoasian Kiok tahu bahwa keadaan kakak iparnya sudah payah sekali Hidung Sian Kiok segera lembab dengan getaran isat Segera ia lari ke hadapan Koko Hong, Chiu, apakah kau ingat Sian Kiok? Tergetar tubuh Koko Hong mendengar ucapan itu Kedua mata membelalak, serunya gemetar, benarkah kau, kau? Sian Kiok? Sian Kiok mencucurkan air mata, menyahut dengan iba, Chiu, ah, tidak Ijinkanlah aku memanggilmu dengan sebutan Nengkoh Koh Hong Koko Hong menghela nafas, ah, 20 tahun telah lampau dan kita telah sama-sama menjunjung uban Sian Kiok maafkanlah aku Selama 20 tahun itu aku benar-benar tenggelam dalam lembah kemasgulan Tidak, pilihanmu sudah tepat, Tachi dapat memberimu kebahagiaan Sian Kiok, buru-buru Koh Hong ngalihkan kata-kata, apakah senang hidupmu selama ini? Sudah berapa anakmu sekarang? Hati Sian Kiok seperti disayat sembilu, sahutnya penuh rawan Tidak, aku masih sendirian Hati Koh Hong pun seperti ditusuk belati Darah bercucuran dalam hatinya Sian Kiok, mengapa kau rela menyiksa diri begitu hebat serunya? Dalam hidupku, gerbang hatiku hanya pernah terketuk olehmu Kaulah pria satu-satunya yang membekas kenangan di sanubariku Kenangan itu takkan hilang selama-lamanya Takkan lapuk sepanjang masa Tanda petik Ah, Sian Kiok, aku benar-benar menyiksa kau Tidak, engkau Koh Hong Ku tahu kau pun mencintai aku Tetapi kau lebih cinta pada Tachi Tachi pun cinta sekali padamu Aku rela mengorbanku diriku sendiri Tetapi tiba-tiba wajah Koh Koh Hong berubah hitam Tak dapat ia melanjutkan kata-katanya lagi Hanya sepasang matanya tetap melekat pada wajah adik iparnya Hoa Sian Kiok yang pernah dicintainya itu Engkau Koh Hong Sian Kiok segera memeluk Koh Koh Hong Tiba-tiba kedua matu Koh Koh Hong memejam dan putuslah jiwanya Hoa Sian Kiok menjerit Ia menangis seperti orang kalap Tak berapa lama Cian Hong pun selesai menjalankan penyaluran tenaga murni pukulan hitam yang diterima dari ayahnya Serentak ia berbangkit Demi melihat ayahnya meninggal, ia pun menangis seperti anak kecil Mendengar suara ribut-ribut di dalam gua, Tio Sam segera menerobos masuk Apa yang disaksikan dalam ruang gua? Membuatnya menangis juga Seketika ruang gua diliputi oleh lengking tangis yang menyayat hati Beberapa saat kemudian Hoa Sian Kiok mengusap air mata dan berbangkit Walaupun kita tangisi yang mati takkan hidup lagi Kita sudah cukup menumpahkan kedukaan Masih ada lain urusan yang lebih penting yang menjadi beban kita Katanya kepada Cian Hong Mendengar kata-kata bibinya, Cian Hong berhenti menangis Tanyanya, urusan apa? Sahut Cian Kiok, ikut aku, nanti kau tentu tahu sendiri Waktu tak mengijankan kita banyak bicara Atau kalau terlambat pasti akan menimbulkan bencana dendam kesumat yang besar Cian Hong memandang ke arah jenazah ayahnya Serunya, bagaimana dengan jenazah ayah? Sia A Kiok merenung sejenak Suruh Tio Sam mengurusnya Cepat sekali Sian Kiok sudah menyambar tangan kemenakannya Terus diajak lari keluar dari gua Mereka berlari-larian menuju ke timur Cian Hong tak tahu apa maksud bibinya dan kemana ia hendak diajak Tetapi ia percaya bahwa bibinya tentu akan membantu kepentingannya Ho A Sian Kiok tak mau menerangkan api-api kepada Cian Hong Rupanya ia sedang bergegas-gegas menuju ke suatu tempat Menilik sikapnya, tentu mengenai suatu peristiwa yang penting sekali Setelah kedua orang itu pergi, gua pun kembali sunyi senyap Hanya tinggal Tio Sam seorang yang diserahi mengurus jenazah Koko Hong Koko Hong yang kini menggeleptak tak berfernyawa itu sebenarnya ketua dari Tegak Bun Seorang lelaki cakap dan sakti Tetapi akhirnya harus mengalami nasib yang sedemikian mengenaskan Namun walaupun bagaimana juga, dalam detik-detik kematiannya Ia masih sempat bertemu dengan putranya Menuturkan riwayatnya selama ini dan meninggalkan seluruh tenaga dalam ilmu pukulan hitam Di hadapan ayahnya, Cian Hong telah mengucapkan janjinya hendak menuntut balas pada Sik Long Antara dua iblis wanita Dua buah puncak yang menjulang menyusup ke dalam mega Dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat dan dijaluri oleh sebuah lembah yang memanjang dan berlingkar-lingkar macam elar Dihuni oleh hewan galak yang selalu siap menerkam setiap insan manusia yang datang Seram, seram sekalilah keadaan markas Tegak Bun yang disebut Neraka Sembilan Belas Lapis Pada ujung lembah terdapat sebuah tanah yang luas, penuh dengan ruang-rumah gubuk yang dibangun pada dinding gunung Saat itu di sebuah puncak karang yang tinggi tampak tegak seorang wanita yang berpakaian indah Dia tegak menyongsong hembusan angin Pakainya berkibar-kibar tertiup angin Matanya memandang ke mulut lembah seolah-olah sedang menunggu kedatangan seseorang Rupanya ia tampak tak sabar lagi karena sudah terlalu lama menunggu Tok Ho Chui, jika hari ini kau tak berani datang ke lembah Tegak Ke, aku Pik He Chu pasti akan mencarimu di Tiantong Bun Akanku hancurkan sarangmu serunya mengeram Secercah angin meniup rambutnya Dan Pik He Chu rupanya tak marah dengan angin jel itu Dikemasi rambutnya supaya rapi lagi Dia memang seorang wanita yang menjunjung ke rapian Ia gemar bersolek karena menurut anggapannya seorang wanita harus memelihara wajahnya agar menarik Walaupun sebenarnya ia tak terlalu cantik Tetapi berkat kesukaannya merawat diri Sehingga kekurangan angin di wajahnya itu dapat ditebus Apalagi ia mempersolek tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang indah Wajahnya pun makin menarik Lembah Tegak Ke tetap sunyi senyap Tak seorang pun yang tampak kecuali dia seorang Sedemikian sunyi senyapnya sehingga daun-daun kering yang gugur ke tanah pun dapat didengar Pik He Chu kerutkan alis Serunya geram Aku Pik He Chu jika mendapatkan seorang pria Tentu kumiliki sendiri Siapa sudi membaginya kepadamu Tok Ho Chui Jika kau tak datang Aku tetap akan mencarimu juga Tiba-tiba pikirannya terlintas akan seorang lelaki yang bertubuh tinggi kekar Pik He Chu mengingau seorang diri Siklong Ah, kau Siklong Namamu sungguh sesuai Hanya kaulah yang dapat memuaskan keinginanku Apa itu si Sem Tian Bin Siang Siang Sudah ku lempar lelaki itu Hanyakah Siklong satu-satunya lelaki yang menjadi idam-idamanku Kalau saat ini ku tempur Tok Ho Chui adalah semata matu karena kau Teringat ia akan kenikmatan yang diberikan oleh Siklong yang pandai melayani keinginannya Makin gemaslah Pik He Chu terhadap Tok Ho Chui yang hendak merebut lelaki itu Tiba-tiba ia teringat pada Pulau Sian Liki Pada suaminya Teng He Ki Hiap dan putrinya Ah, anak itu kini tentu sudah remaja dahulu ketika ku tinggal Dia baru berumur setengah tahun hanya sekejap ia merintih Tetapi secepat kilat ia sudah menghapus segala kenangan kepada Pulau Sian Liki dan penghuninya Tiba-tiba ia mendengar daun-daun pohon bergoyang Cepat ia lontarkan pandangannya memperhatikan dan seketika terkejutlah ia Hai, siapa itu serunya? Memang saat itu di tengah-tengah lembah menerobos sesosok bayangan putih Hai, siapakah yang berani mati masuk ke neraka sembilan belas lapis ini? Sungguh mau cari mati teriak Pik He Chu dengan murka Sosok putih itu makin lama makin membesar Diam-diam Pik He Chu terkejut melihat ilmunya meringankan tubuh Orang itu tentu berkepandain tinggi Tak boleh dipandang ringan Cepat sekali bayangan putih itu menerobos ke dalam lembah Seorang nona cantik yang berpakaian serba putih tetapi wajahnya dingin dan sayu Nona itu gesit sekali Tiba-tiba seorang wanita berpakaian indah melesat menghadangnya Nona cantik itu cepat berputar tubuh dan hendak membentak Tetapi didahului si wanita setengah umur Budak perempuan dari mana berani mati masuk ke dalam neraka sembilan belas lapis sini Nona itu kecupkan ekor matanya dan balas menegur Lekas suruh ketuamu keluar Ketua? Siapa yang kau maksudkan? Wanita itu balas bertanya Seorang wanita yang memakai sipik Mendengar itu si wanita tertawa nyaring Dia sendiri sebenarnya Pik Hei Chu Pik Hei Chu serunya Nona itu marah sekali Sudah tahu mengapa masih bertanya lagi bentaknya Sahut Pik Hei Chu, ketua kami tak mudah menerima orang luar Tetapi apa maksudmu mencarinya? Jika kau mau menjelaskan dengan terus terang Mungkin aku dapat membantumu Hektometer, meskipun kau tak mau menyampaikan aku pun dapat masuk mencarinya sendiri Si Nona menggeram Habis berkata ia terus berkisar dan loncat melesat Gerakan Nona itu cepat sekali Tetapi Pik Hei Chu pun lebih cepat Dengan sebuah ayunan tubuh Pik Hei Chu sudah dapat menghadang di muka Nona itu Melihat gerakan orang sedemikian hebatnya Mau tak mau Nona itu terkesiap juga Tetapi Nona itu seorang Nona yang keras kepala Dia membantah dan lepaskan tamparan Bagus rut Pik Hei Chu demi menyaksikan pukulan Nona itu mengandung tenaga dalam yang besar Segera ia menangkis Nona itu terkejut sekali Ia tersurut mundur dua langkah Wajahnya agak pucat dan tegak termangu-mangu Pik Hei Chu tertawa melengking Nona kecil katakanlah baik-baik mungkin masih ada harapan kau bertemu dengan ketua kami Tetapi jika menggunakan kekerasan Mungkin kau bakal mengalami kesulitan Nadanya yang penuh ejekan itu memuakan hati si Nona Tetapi Nona itu pun menginsyafi bahwa ia kalah sakti Ia kerutkan alis dan tegak mematung Pik Hei Chu memandangnya lekat-lekat Tiba-tiba ia bertanya Nona siapakah namamu Nona itu tetap diam Eh, mengapa kau diam saja Pik Hei Chu mengulangi pertanyaannya Gio Kloset Akhirnya Nona itu menyahut dengan tawar Pik Hei Chu terkesiap Ujarnya, Gio Kloset Gio Kloset Agaknya tak pernah terdengar nama semacam itu Tanda petik Belum lama dari seberang lautan Apalagi seorang yang tak ternama Sudah tentu tak pernah dikenal Orang sahut Gio Kloset Apa? Kau berasal dari seberang lautan Pik Hei Chu berseru kaget Gio Kloset kisarkan kepala dan menyahut dingin Orang dari seberang lautan Tuh juga manusia Mengapa kau harus merasa kaget? Tetapi diam-diam Pik Hei Chu kucurkan keringat dingin Hatinya berdebar keras Diam-diam ia membatin Seberang lautan Jangan angan pulau Sian Liki Apakah anak ini Memikirkan sampai di situ Darah Pik Hei Chu menyalur kencang Dipandangnya Gio Kloset dengan lekat Dan makin pucatlah wajahnya Nona itu mempunyai kecantikan yang gilang-gemilang Alis dan mulutnya menyerupai dirinya Apakah kau berasal dari pulau Sian Liki Di seberang lautan Dan akhirnya ia menegas Kali ini Gio Kloa Ate yang terkesiap Mengapa kau tahu serunya? Penyahutan itu berarti suatu pengakuan Seketika Pik Hei Chu rasakan kepalanya Seperti disambar petir Tetapi secepat itu Segera ia membentaknya dengan murka Mengapa kau datang ke daratan Tionggoan? Mencari orang jawab Gio Kloset Mencari ibumu Pik Hei Chu Makin maju dalam menyelidiki Nona itu Tidak Dia tak berharga menjadi ibuku Di luar dugaan Gio Kloset memberi penyahutan yang muak Pik Hei Chu tertawa hambar Lalu siapakah yang hendak kau cari? Hati Gio Kloset pedih sekali Sahutnya Kedatanganku hanya hendak memintanya Sudah belasan tahun ayahku Menderita sakit karena kepergian ibuku itu Ayah terbaring di tempat tidur Siang malam mengerang kesakitan Tiba-tiba ia berganti nada Tegurnya Siapakah kau? Pik Hei Chu berputar tubuh Dengusnya Pik Hei Chu Mendengar itu gemetarlah tubuh Gio Kloset Mah Serunya tegang Serempak Pik Hei Chu berputar Menghadapi Gio Kloset lagi Wajahnya dingin sekali Bentaknya Enyahlah Aku Pik Hei Chu Tak mempunyai anak Kembali Gio Kloset Menggigil dan menyurut mundur beberapa langkah Darahnya bergolak keras Dan penuh sesak Sehingga beberapa saat Tak dapat bicara sepatah pun juga Pik Hei Chu menuding hidung Gio Kloset Pulanglah ke pulau kosong itu Bilang pada ayahmu Jangan mengharap-harap yang tak mungkin lagi Suruh dia lenyapkan harapannya Mengharap Pik Hei Chu pulang hanya dapat terlaksana Apabila matahari terbit dari setelah barat Hektometer Air mata Gio Kloset Bercucuran beras Serunya Kau Kau Begini kejam Pik Hei Chu tertawa dingin Kejam Dialah yang lebih kejam Dia hendak mengurung aku dalam pulau yang sepi Hidup secara begitu tawar Akan memperpendek umurku saja Tanda petik Dengan masih mengulum isak Berkatalah Gio Kloset Tetapi kau harus mengingat bahwa dia sudah payah sekali sakitnya Bah, dia seorang lelaki yang tak berguna gemetarlah Gio Kloset Kata Pik Hei Chu pula Hidup bersama dengan ayahmu Bagaikan melewati kehidupan hampa Tiada kebahagiaan sama sekali Tak dapat memuaskan keinginanku Gio Kloset tersipu-sipu tundukan kepala serunya Harap jangan mengucapkan kata-kata begitu Hektometer, kau tak suka mendengarkan? Lekaslah tinggalkan lembah ini Seru Gio Kloset Sedikit pun tiada rasa keibuan Tiada kasih sayang Mah ketika kau tinggalkan pulau Sian Liki Aku masih bayi Setelah aku dewasa dan mengerti urusan dunia Tiap hari aku mengharap-harap kedatanganmu saja Tiap pagi dan sore aku berdiri di tepi pesisir Kuarahkan pandanganku ke daratan Tiong Goan Tetapi dari hari ke hari Tiada juga ku dengar sebertik beritamu Ku serta doa harapanku itu dengan cucuran air mata Tahun berganti tahun Genaplah sudah L0 tahun lamanya aku menangis Sehingga mataku sampai buta Tetapi-tetapi kau tetap Tak kunjung pulang Penyakit tayah makin hari makin berat Aku bingung dan dekat Tanpa menghiraukan suatu apa Segera ku pergi ke Tiong Goan Tetapi, tetapi saat ini Titik nada Gio Kloset makin Lama makin keras dan tajam Tetapi dikala mencapai klimaksnya Tiba-tiba ia berhenti Ia menyadari berhadapan dengan orang tuanya Tak mau ia mengucapkan kata-kata yang tajam Tetapi kata-kata itu sudah membuat Pik Hei Cu marah sekali Bentaknya, kau, kau, kau Gio Kloset Gio Kloset yang dalam waktu terakhir ini Membunuh berpuluh tokoh-tokoh persilatan Dan menggetarkan dunia persilatan Oh, ku tahu tindakanmu Membunuh-bunuhi mereka itu dikarenakan diriku Tanda petik Mah, Gio Kloset terisak Plak sekonyong-konyong pik Hei Cu menampar muka Gio Kloset Dua kali, bentaknya, enyah, lekas enyah dari sini Memandang hubungan ibu dan anak Kali ini kuampuni jiwamu Gio Kloset tak marah mendapat tamparan itu Bahkan dengan merintih ia meminta lagi Mah, harap suka pulang menjenguk ayah Tanda petik Hektometer, dia sudah kehilangan harga sebagai seorang lelaki Jangan mengharap lagi aku pulang ke pulau kosong itu Tukas pik Hei Cu Tetapi, pik Hei Cu ayunkan tangannya Jika masih membangkang dan tak enyah Jangan harap kau dapat berjalan Pukulan pik Hei Cu itu menimbulkan angin dasyat Gio Kloset tak sempat menghindar lagi Seketika ia rasakan dadanya seperti pecah darah Bergolak-golak hebat dan meluncurlah darah dari mulutnya Gio Kloset mengusap darah di mulutnya dengan lengan baju Serunya, kau, kau memutuskan tali ikatan kasih dengan ayah Pik Hei Cu makin marah Serunya, ketahuilah, aku tak dapat hidup tanpa lelaki Pun daratan Tionggoan itu jauh lebih kaya daripada pulau Sian Liki Sekonyong-konyong terdengar suitan nyaring memecah angkasa Pik Hei Cu tertegun, ia memandang ke udara Serunya, Tok Ho Chui datang Seketika wajah Pik Hei Cu mengembang hawa pembunuhan Ketika Gio Kloset berpaling arah Tampak sebuah tandu dihias indah meluncur di tengah lembah Suitan nyaring itu berasal dari tandu itu Cepat sekali tandu itu sudah tiba di muka Pik Hei Cu Dan serempak dengan itu keluarlah seorang wanita tua Hektometer, tidaklah mengherankan kalau siklong kena dirayunya Tok Ho Chui sudah berumur tahun 1970-an Tetapi tampaknya masih seperti wanita berumur tahun 1930-an tahun Wajah dan suaranya masih tampak seperti wanita muda Diam-diam Pik Hei Cu menimang Saat itu Tok Ho Chui pun sudah menghampiri Ujarnya, Pik Hei Cu, hari ini kita mengadu mati atau hidup Tok Ho Chui, jika kau masih ingin hidup Lepaskanlah siklong teriak Pik Hei Cu Hektometer, suruh lepaskan siklong berarti membunuhku Sehari tanpa dia aku tak dapat hidup Pik Hei Cu, di dunia toh banyak lelaki Mengapa kau berkeras menghendaki siklong saja? Pilihlah lain orang, tetapi jangan siklong Dia adalah milikku Mengapa takkah saja yang mencari lain lelaki? Mengapakah suruh aku balas Pik Hei Cu? Hektometer, kalau begitu kita harus menentukan siapa yang berhak atas siklong Dari perdebatan itu taulah Giyok Loset bahwa ibunya dan wanita pesolek itu tengah memperebutkan siklong Bukan main malu Giyok Loset Mah, marilah kita pulang ke Pulau Sian Liki yang indah Akhirnya Giyok Loset membujuk ibunya Tiba-tiba Pik Hei Cu ayunkan tangannya, enyahlah Serangkum angin dasyat menerjang Giyok Loset Nona itu terhuyung-huyung sampai beberapa belas langkah dan muntah darah Tok Ho Chui mendengus dingin Pik Hei Cu, betapa ganas hatimu Tutup mulutmu bentak Pik Hei Cu, aku kepingin menerima pelayaran ilmu yang kau dapatkan dari Kitab Kuning Aku pun juga ingin berkenalan dengan gerakan Sian Liki Poh yang termasyur Tanda petik Sekejap saja terdengarlah deru angin meneru-deru dasyat Tetapi Giyok Loset benar-benar hancur hatinya Tanpa berpaling ke arah pertempuran, ia segera ayunkan langkah tinggalkan lembah Tegak Oh Dia benar-benar muak dan malu terhadap perbuatan ibunya Benar-benar seorang wanita yang sudah hilang harga dirinya Seorang ibu yang sudah hilang keibuannya Huaknya Muntah darah, sekujur pakaiannya berlumuran darah Mati, ia hanya kematianlah yang dapat mencuci kenistaanku Terlintas pikiran pendek pada benak Giyok Loset Dan serempak dengan itu teringatlah ia akan benda bakim yang beracun Cepat benda itu dimasukkan ke dalam mulutnya Mati, mati adalah bebas dari penderitaan Dengan tenang nona itu ayunkan langkah sambil menunggu kedatangan malaikat maut Tiba-tiba di sebelah muka melesat dua sosok bayangan yang dengan cepat sekali sudah tiba dihadapannya Ah, Giyok Loset salah seorang dari pendatang itu berseru kaget Sebenarnya Giyok Loset sudah jemuh bertemu orang Tetapi demi mengenal nada suara orang itu taulah ia siapa yang datang Ia terhenti dan tegak kesandarkan diri di batu karang Kiranya yang datang itu adalah Ko Cian Hang dan Hoa Sian Kiyok Nona, Cian Hang menghampiri dan tak lanjutkan tegurannya Ketika melihat Nona itu pejamkan mata Apakah Nona dari lembah tegak kok seru Hoa Sian Kiyok? Tanpa membuka mata, Giyok Loset hanya mengangguk Apakah kau mengetahui Tok Ho Cui sudah masuk ke dalam? Lembah tanya Hoa Sian Kiyok pula Ya, sahut Giyok Loset ringkas Hoa Sian Kiyok makin gugup Tanyanya, bukankah dia bertempur dengan Pik Hei Cu? Tergetar hati Giyok Loset Setiap pertanyaan yang menyangkut diri ibunya Ia pasti merasa sebagai seorang anak yang ibunya berkelakuan listah Giyok Loset selalu menanggung rasa malu Mati, ia hanya kematianlah yang akan dapat melenyapkan penderitaan batinku ini Pikirnya Melihat Nona itu diam saja Hoa Sian Kiyok menagurnya pula Nona, apakah kau melihatnya? Tanda petik Belum lagi Hoa Sian Kiyok melanjutkan kata-katanya Tiba-tiba Giyok Loset berteriak Nona, ah, kau Melihat pipi Giyok Loset berwarna hitam Cepat-cepat Giyok Loset menamparnya dan menghamburlah Bakim keluar Mengapa kau melakukan itu? Oh, Giyok Loset serta merta Giyok Loset Hang memeluk tubuh Nona itu erat-erat Aku, aku cinta padamu Tanda petik Ucapan itu bagai kilat menyambar kepala Giyok Loset Nona itu terkesiap dan membuka mata Tetapi sudah terlambat Ulu hatinya terasa sakit sekali dan kembali ia pejamkan mata Sudah terlambat bisiknya Tidak, tidak Akanku cari Giyok Chu untuk mengobati racun di tubuhmu Kata Cian Hang dengan bersemangat Giyok Loset tersenyum rawan Percuma, aku dapat mati di tanganmu Sudah merupakan kebahagiaan Kukira kau tak cinta padaku Bahwa ternyata kau cinta padaku Sudah suatu berkah Mengapa aku takut pada kematian? Cian Hang bingung Di peluk Nona itu makin kencang dan diciumnya dengan penuh kemesraan Giyok Loset, aku cinta padamu Tanda petik Giyok Loset menyungging senyum kebahagiaan Pada lain saat, jiwanya pun melayang Nona itu mati dengan tersenyum bahagia karena mati dalam pelukan pemuda yang dikasihinya Cian Hang seperti orang gila Dipeluk dan diciumi darah cantik itu Air matanya bercucuran mencurah di wajah si darah Melihat itu Hoa Sian Kiyok menghiburinya Cian Hang, janganlah kau kelewat berduka Kau harus menerima nasib dengan dada lapang Betapapun dia merasa bahagia karena mati dalam pelukanmu Tanda petik Kemudian ia alihkan pembicaraan Kita harus lekas-lekas ke tempat pertempuran itu Terlambat sedikit saja tipu musliat siklang tentu berhasil Kitab kuning dan kitab buji Tian Keng tentu jatuh ke tangan manusia durjana itu Dan habislah sudah riwayat dunia persilatan Tian Hang menyadari pentingnya urusan itu Setelah meletakkan jenazah Giyok Loset dalam semak-semak yang rindang Segera ia mengikuti bibinya Lembah tegak bun sedang berlangsung suatu pertempuran dasyat Antara dua wanita yang diadu domba oleh siklong Apabila siklong berhasil melaksanakan rencananya Dunia persilatan tentu akan berada dalam cengkeramannya Oh 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 Kabut tersingkap Pertempuran antara pik hei cu lawan tokho cuwi benar-benar merupakan peristiwa besar Yang jarang terjadi di dunia persilatan Karena pertempuran itu berlangsung di lembah tegak bun yang sepi Tak seorang pun yang menyaksikan Tetapi di luar pengetahuan kedua wanita yang sedang adu jiwa itu Diam-diam sepasang metu yang bersembunyi di antara semak-semak Mengikuti pertempuran itu dengan tersenyum girang Tokho cuwi mengeluarkan ilmu sakti dari kitab kuning Pik hei cu mengeluarkan ilmu aneh sian liki poh Kedua-duanya merupakan ilmu yang jarang terdapat di dunia persilatan Di mana dua buah aliran ilmu sakti beradu maka panjang dan dasyatlah jalannya pertempuran 200 jurus telah berlangsung Masing-masing telah mengeluarkan seluruh kepandainya Tetapi sampai saat itu belum juga tanpa kesudahannya Mereka makin kalap 200 jurus kembali berlalu Kedua wanita itu seolah-olah bergabung jadi satu Sukar dibedakan Manapik hei cu mana tokho cuwi Tiba-tiba dari segerombol semak-semak muncul seorang berbaju kebuah dan mengenakan kerudung muka Kerudung muka tiba-tiba Disingkapnya dan dengan tertawa menyeringai Ia berjalan menghampiri ke tempat pertempuran Kalian boleh berhenti dulu Serunya Mendengar itu pik hei cu dan tokho cuwi segera menarik pulang serangannya dan masing-masing mundur dua langkah Kedua wanita itu memandang orang itu dengan penuh kemesraan Orang itu yang bukan lain ialah siklong menengadah tertawa nyaring Jika kalian ingin hidup, harus segera menyerahkan kitab pusaka Tokho tuwi terkesiap, kitab kuning Pik hei cu juga terkejut, serunya, kitab buji tian kem Siklong menjawab penuh kesinisan Ya, kalau tidak, sekali ku gerakan jari Jangan harap kalian mampu hidup lagi Memang benar, tuho cuwi dan pik hei cu sudah kehabisan tenaga Apabila siklong menghajarnya, mereka pasti remuk Kedua wanita itu serempak berseru Siklong bukankah kau cinta padaku? Siklong tertawa gelak-gelak Fui! Jika aku siklong cinta pada wanita Masakan sudi mencintai seorang janda layu dan seorang nenek kempat semacam kalian? Terus terang, yang ku cintai ialah kitab pusakamu itu Kedua wanita itu terbeliat Kata siklong lebih lanjut, terus terang ku beritahukan pada kalian Pertempuran yang kalian lakukan tadi adalah siasatku juga Memang aku sengaja membakar hati kalian supaya saling iri Kuatur sedemikian rupa supaya kalian saling cakar-cakaran Betapa marah kedua wanita itu sukar dilukiskan Serempak Pik Hei Chui dan Tok Hei Chui lepaskan pukulan tetapi dengan sekali dorong, siklong telah membuat mereka tersurut sampai dua-tiga langkah Lekas berikan kitab itu bentaknya Dorongan itu membuat Tok Hei Chui dan Pik Hei Chui jatuh terduduk Buru-buru mereka bersemedi hendak menyalurkan nafas Begitu tenaganya pulih, mereka hendak menghajar siklong Tetapi mereka tadi benar-benar telah menghabiskan tenaganya Tenaganya itu tak mungkin dapat pulih dalam waktu yang singkat Siklong si Raselici dapat menangkap isi hati kedua wanita itu Serunya mengejek, belasan tahun ku tekan derita kenistaan Hanialah untuk mengharap-harap saat seperti ini Lekas serahkan kitab pusaka itu dan memandang sekelumit hubungan yang pernah kita jalin Aku dapat memberi kelonggaran untuk membiarkan mayat kalian utuh Tok Hei Chui dan Pik Hei Chui tundukkan mata Keduanya diam saja dan terus menyalurkan nafas Siklong tertawa iblis Ho, jangan harap kalian mampu memulihkan tenaga lagi Sebelum rencanamu berhasil, akanku suruh menikmati dulu seguhanku ini Siklong menutup kata-katanya dengan loncat ke hadapan Tok Hei Chui Ia totok jalan darah di dada wanita tua itu dan tertawa seram Tok Hei Chui, bagaimana rasanya? Dahi Tok Hei Chui bercucuran keringat Wajahnya pucat lesi Serahkan kitab kuning itu bentak Siklong Tok Hei Chui tetap membisu Siklong geram sekali Segera ia ulurkan tangan hendak merogoh ke baju Tok Hei Chui Tok Hei Chui terhuyung-huyung berbangkit Dia mengeluarkan sebuah kitab kecil berwarna kuning Sebelum Siklong mengerti apa maksudnya Sekonyong-konyong terdengar suara kertas dirobek-robek Tok Hei Chui telah merobek-robek kitab itu menjadi beberapa keping dan ditaburkan ke udara Bukan main kaget dan gusarnya Siklong Dengan wajah sengeri iblis ia loncat maju dan menghantam Tok Hei Chui tak sempat menghindar lagi Dadanya terpukul dan bagaikan sebuah layang-layang putus tali Tubuhnya melayang sampai beberapa tombak Bum wanita itu terbanting di tanah Mulutnya menyembur darah Segar Masih Siklong belum puas Ia loncat lagi dan menyusuli sebuah tendangan dasyat Tanpa dapat sesambat, Tok Hei Chui terkapar di tanah Jiwanya melayang Siklong seorang manusia serigala yang buas Pada saat Siklong sedang mengerjai Tok Hei Chui Pik Hei Chui pun berusaha keras untuk menyalurkan jalan darahnya Tetapi karena tenaga dalamnya benar-benar terperas dalam pertempuran dengan Tok Hei Chui tadi Dalam waktu yang sesingkat dikehendaki Ia gagal untuk mencapai pemulihan tenaga itu Siklong pun loncat ke hadapannya Pik Hei Chui, mengingat hubungan kita selama ini Baiklahkah serahkan kitab itu dengan baik-baik Marilah kita bersama-sama memimpin partai Tiantongbun dan Tegakbun Untuk menguasai dunia persilatan Kata Siklong Pik Hei Chui kerutkan alis Sahutnya Jangan mimpi kau Apakah kau benar-benar tak tahu gelagat bentak Siklong Dengan gusar Hektometer, apakah setelah ku serahkan kitab buji Tianteng kau nanti mau mengampuni jiwaku? Hebat benar siasatmu sehingga tak ku sangka bahwa pertempuranku dengan Tok Hei Chui itu kau yang mengatur Kalau tidak, ha, mungkin salah satu di antara kami tentu cukup untuk menghancurkan tubuhmu Memang benar, sahut Siklong Tetapi kesemuanya itu sudah terlambat sekarang Pik Hei Chui tertawa dingin belum tentu Asal tak ku serahkan kitab itu kau pun tentu tak berani membunuhku Hektometer, belum tentu Dengu Siklong Jika kau dan Tok Hei Chui sudah mati Kokohong pun sudah ku kuasai dengan pil Kiong Simtan Walaupun aku tak berhasil mendapatkan ketiga kitab pusaka itu Tetapi kitab itu pun tak ada lagi di dunia Aku cukup kuat untuk menguasai dunia persilatan Ha, 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 ha Pik Hei Chukau Harus menginsyafi hal itu Heh, heh, tanda petik Pik Hei Chui gemetar, ia berbangkit Tiba-tiba dari luar lembah tampak dua sosok bayangan lari menyusup ke dalam Seketika berubahlah wajah Siklong Tak tahu siapakah kedua orang yang lari mendatangi itu Apabila mereka kawan Pik Hei Chui, ah, runyam sekali Untuk menjaga suatu perubahan yang tak menguntungkan Siklong segera bertindak Dilontarkannya sebuah pukulan dasyat Diptihak Pik Hei Chukau Karena munculnya dua sosok bayangan Walaupun belum diketahui siapa Tetapi ia mulai merangkum harapan Seketika semangatnya timbul Ditangkisnya pukulan Siklong Ah seketika mengeluhlah mulutnya Ternyata gerakan Tangannya itu tak bertenaga sama sekali Tenaga dalamnya sudah habis diperas dalam pertempuran dengan Tok Ho Chui Saat itu arus tenaga pukulan Siklong melandanya Des Pik Hei Chukau terdampar Mundur beberapa langkah Darahnya bergolak-golak dan jatuhlah ia ke tanah lagi Siklong loncat menghampiri Dicengkeramnya tubuh Pik Hei Chukau Kau hendak mengambil kitab Bu Ji Tien Kem? Ha, ha jauh Hari setelah selesai mempelajari kitab itu Segera ku hancurkan Pik Hei Chukau tertawa mengejek Bukan main marah Siklong Ia tertipu mentah-mentah Seketika dihantamnya kepala Pik Hei Chukau Pik Hei Chukau menjerit ngeri Kepalanya remuk dan menggelaparlah wanita yang besar Nafsunya itu ke tanah Demikian tamatlah riwayat seorang wanita yang lari meninggalkan suami dan anak Hanya karena hendak memburu kesenangan Mengumbar nafsu Dengan matinya wanita itu habislah juga sebuah ajaran ilmu silat yang jarang terdapat di dunia persilatan Siklong tegak berdiri dengan tegang Ia masih marah atas hasil rencananya Baik Tokol Chui maupun Pik Hei Chukau telah menolak untuk menyerahkan kitab kuning Dan kitab Buji Tian Peng Dua di antara tiga buah kitab pusaka di dunia persilatan Saat itu muncullah dua sosok bayangan tadi Siklong memperhatikan kedua orang itu Seketika berubahlah wajahnya Ia banting-banting kaki dan buru-buru hendak ngacir pergi Hai, Siklong, jangan harap kau dapat lolos Tiba-tiba salah seorang dari pendatang itu berteriak Sesosok bayangan berkelebat dan Cian Hang sudah menghadang di hadapan Siklong Memang yang datang itu Cian Hang dengan bibinya Hoa Sian Kiyok Hektometer, kiranya orang berbaju kelabu dan berkerudung muka itu kau sendiri Hai Jahanam teriak Cian Hang dengan geram Benar sahut Siklong dengan ringkas Kaukah yang membunuh ibuku Hoa Sian Lan? Tanya Cian Hang pula Dia mati di bawah pedang sambar nyawa bantah Siklong Siklong, jangan mengirakah sendiri yang pintar Dengus Cian Hang Memang benar pedang sambar nyawa itu senjata ayahku Tetapi ilmu pedang ayah telah kau paksanya supaya mengajarkan padamu Hektometer, apakah kau masih menyangkal? Siklong terdiam beberapa saat Ia mengangkat kepala berseru Kau pintar juga Dengan begitu guruku pun mati di tanganmu hantu mayat ulang Siklong Hektometer Benar, jika tak ku bunuh dia tentu udah membunuhku Tetapi mengapa itu waktu kau sengaja memberitahukan aku Bahwa guruku mati karena senjata rahasia kuipiau Siklong tertawa dingin Itu siasat cuci tangan namanya Kau Tetapi siasatku itu akhirnya bocor juga Walaupun sebenarnya hantu mayat itu ku bunuh dengan pedang sambar nyawa Tetapi diam-diam ku ganti dengan senjata kuipiau Siapa tahu, pemilik piau itu Yanik Wibot telah mengejar jejaku Diambilnya piau kuipiau dan ditinggalnya pedang sambar nyawa Tanganmu berlumuran darah Hari ini merupakan hari kiamatmu teriak Hoa Sian Kiok dengan murka Belum tentu cobalah saja Sebelum Hoa Sian Kiok bertindak, Cian Hang sudah mendahului melangkah maju Serunya, Bibi, izinkanlah aku yang menghabisi jiwanya Sebelum menunggu penyahutan, Cian Hang sudah lepaskan serangan Kedua tinjunya didorongkan ke muka ke arah dada Siklong Siklong tertawa mengejek Tetapi karena melihat gerakan anak muda cepat sekali dan penuh hamburan tenaga dalam dasyat Cepat-cepat ia pun menyongsong dengan pukulan juga Dar terdengar letupan keras dari dua buah pukulan yang Dasyat Debu berhamburan memenuhi udara Tiba-tiba Siklong ayunkan tangannya Tiga batang pedang sambar nyawa serempak ditimpukan ke arah Cian Hang Tetapi dengan tamparan kedua tangannya, Cian Hang membuat ketiga pedang pandak itu terpental jatuh Demikian kedua musuh bebu yutan itu saling berhantam sengit sekali Dalam beberapa kejap saja mereka sudah melangsungkan tahun 1960-an jurus Walaupun begitu, belum juga tampak siapa kalah siapa menang Rupanya Siklong sudah menginsyafi gawatnya suasana saat itu Ia melihat gelagatnya tak baik Diam-diam ia merencanakan untuk lolos Tiba-tiba ia membuat gerakan mengayunkan tangan seraya berseru, lihat piau Cian Hang terkejut Buru-buru ia loncat menghindar ke samping Tetapi ah, tiada suara aum terdengar di udara, tiada benda berkilat menyambar Keparat menarsik kolong Demikian Cian Hang mengumpat caci ketika tahu dirinya ditipu Dan saat itu Siklong sudah melesat belasan tombak jauhnya Tetapi Cian Hang sudah mengambil putusan untuk melenyapkan musuh besarnya itu Ia ayunkan tubuh melesat ke muka Siklong tercekat melihat gerakan anak muda yang sedemikian gesitnya Dan Lebih celaka pula ketika tahu-tahu Hoa Sian Kiok menghadang di tengah jalan Nyali Siklong makin runtuh Namun Siklong bukan si serigala wanita kalau menghadapi ancaman begitu ia sudah kuncup Dengan buas, ia lepaskan sebuah pukulan dasyat Cian Hang murka Dengan menggembor sedasyat guntur, ia lontarkan pukulan hitam Seketika Siklong melihat segumpal sinar hitam melandanya Pandangannya menjadi gelap Tak dapat ia melihat di sekelilingnya lagi Berubahlah wajah durjana itu pucat seperti mayat Serempak dengan itu dadanya seperti dihantam palu godam Duk tak dapat Ia mempertahankan keseimbangan tubuhnya lagi Bagaikan sebuah layang-layang putus tali Melayanglah tubuhnya ke udara Boom Hari ini kau harus menghadap Raja Akhirat teriak Sian Hang Pada saat Siklong jatuh terhampar ke tanah Saat itu pun Cian Hang sudah loncat dan menyusuli pula sebuah hantaman maut Piyur tubuh Siklong hancur berantakan menjadi sewalang Walang Demikian kemarahan seorang pemuda yang dirangsang dendam kesumat Demikian nasib seorang durjana yang hidupnya penuh berlumuran darah Membunuh, memfitnah, merusak wanita Telah menjadi darah daging hidup Siklong Ambisi seorang yang ingin menguasai dunia persilatan Telah menjadikan Siklong seorang serigala yang buas Sebenarnya dia seorang bakat yang hebat Tetapi karena bakat itu disalahkan pada maksud tujuan yang jahat Akhirnya ia harus menebus dosa Mayatnya tiada tempat berkubur Hukum karma selalu menuntut setiap perbuatan yang manusia lakukan Cian Hang, hari ini benar-benar merupakan hari yang bahagia bagimu Kau berhasil menumpas musuh-musuhmu Manusia-manusia durjana yang mengotori dunia Hoa Sian Kiok menghampiri keponakannya dengan tersenyum girang Hanya sekilas wajah Cian Hang berseri terang Karena pada lain saat ia teringat akan nasib kedua orang tuanya yang sudah tiada itu Sejak kecil mula baru sebesar itu ia melihat wajah ayahnya Dan pertemuan dengan ayahnya itu merupakan pertemuan yang pertama dan terakhir Betapa ia pilu mengenangkan peristiwa itu Tiba-tiba Hoa Sian Kiok mengeluarkan sebuah lencana dan diberikan kepada Cian Hang Inilah lencana lambang kepemimpinan partai Tian Tong Bun Terimalah dan peganglah pimpinan partai itu Kata Hoa Sian Kiok Cian Hang tergagap, tidak Penyerahan ini tak dapat kau tolak Hidup matinya partai Tian Tong Bun terletak pada kesanggupanmu saat ini Kau harus terima, Hong Ji Melihat kesungguhan Seng Bibi, terpaksa Cian Hang menerimanya juga Dan bagaimana dengan Bibi sendiri tanyanya Hoa Sian Kiok termenung beberapa saat Aku, aku, ia menengadah memandang ke angkasa raya Awan berarak-arak bagaikan bayang-bayang kenangan dalam benak wanita yang dihempas badai asmara Hancur berkeping-keping lebur dalam kehampaan hidup Minyak dan pelita, kitab dan kesunyian akan menemani sisa hidupku Bisik Hoa Sian Kiok dengan suara lemah Air matanya bercucuran membasai celah pipinya Hoa Sian Kiok hendak menghabiskan sisa hidupnya menjadi rahib Dia tetap setia cinta kepada kakak iparnya Koko Hong, ayah Cian Hong Dia tetap hidup dalam keperawanan suci Dia hendak mengabdikan diri kepada kesucian dan kesempurnaan hidup Nak, selamat tinggal Akhirnya Hoa Sian Kiok mengucap kata-kata perpisahan dengan anak keponakannya Cian Hong termangu-mangu memandang bayangan Seng Bibi yang berjalan dengan langkah pelahan-lahan itu Ucapan perpisahan Hoa Sian Kiok tak disahut Cian Hong pun seperti seorang yang kehilangan semangat Lama, lama sekali baru Cian Hong tampak beringsut Dia melangkah keluar dari lembah neraka itu Apa yang diketemukan yang pertama-tama ialah jenazah Kiok Loset Cian Hong terlongong-longong memandang mayat darah ayu itu Pikirannya jauh melayang-layang Angin pegunungan menghembus, meniup baju pemuda yang kehilangan segala galanya itu Air matanya mencucur deras jatuh membasahi tubuh Kiok Loset Cian Hong seperti hidup di dunia lain Hidup dalam dunia kehampaan, lautan penderitaan yang tiada ujung dan akhir Tiba-tiba ia mengeluarkan dua buah lencana dari bajunya Yang satu lencana tanda ketua partai Tegak bun Yang satu lencana tanda kepemimpinan partai Tian Tong bun Sekali remas kedua buah benda itu hancur lebur Sekonyong-konyong sesosok bayangan melesat datang Tetapi Cian Hong tak menghiraukan Dia masih mengepal sekuat-kuatnya kedua lencana itu Engkoh Hong, Engkoh Hong di mana kau tiba-tiba bayangan yang mendatangi itu berteriak memanggil-manggil namanya Namun Cian Hong tak menghiraukan Ia tetap menundukkan kepala Teriakan itu berkumandang menggema ke seluruh lembah Engkoh Hong, Engkoh Hong, di mana kau? Cian Hong menebarkan genggaman tangannya Kedua lencana Tegak bun dan Tian Tong bun itu berhamburan menjadi bubukan, bertebaran ke angkasa, melayang-layang ke segenap ujung lembah Tiba-tiba Cian Hong menengadahkan kepala dan tertawa gelak-gelak Sebuah tertawa yang panjang dan nyaring Penuh dengan ada kerawanan, kedukaan dan penderitaan Penuh dengan alunan getar penderitaan dan kewampaan Engkoh Hong, Engkoh Hong, di mana kau samar-samar? Suara itu masih mengiang-ngiang memenuhi lembah Angin meniup Tawa mengaun Seruan melengking Memang dunia itu penuh dengan peristiwa yang beraneka ragam Kehidupan penuh dengan kedukaan, penderitaan, kebencian, kecintaan, kasih sayang, kejahatan dan kebaikan Roda penghidupan berputar dengan membawa umat manusia ke dalam karma hidup menurut yang dikehendaki manusia itu sendiri Tamat Terima kasih telah menonton!